Keyboard Immortal Season 75, Seseorang Diabaikan Zuan tercengang. Ketika dia mengikuti pandangan Mili, dia melihat bahwa dia sedang menatap Daji, yang duduk di sebelah tungku obat. Sejak awal, Daji sangat cantik. Sekarang dia hanya duduk di sana dengan tenang, gaun putihnya membuatnya terlihat lebih seperti wanita yang bijaksana dan menakjubkan. Saya benar-benar merasa ini sulit dipercaya. Wanita cantik seperti itu akhirnya menjadi pelayan sederhana. Bahkan Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zuan tersentak dari linglung dan bertanya, pil kondensasi Ki dapat berguna untuknya. Kamu bisa mencobanya. Mili tiba di samping Daji, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, dia bahkan ingin menempati tubuh Daji untuk sementara, tapi dia tidak bisa. Itulah mengapa dia penasaran seperti apa bentuk yang dimiliki Daji. Zuan menatap dua gadis di depannya. Yang satu mengenakan pakaian merah menyala, dan yang lainnya mengenakan pakaian putih berkibar. Mereka berdua benar-benar luar biasa. Dia berjalan ke Daji dan memberinya pil kondensasi Ki. Ketika dia melihat bibir merahnya menutup dengan lembut, dan kemudian melihatnya menelan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan juga. Keindahan yang luar biasa benar-benar luar biasa. Dia masih sangat mempesona, bahkan dalam keadaan di mana dia belum pulih dari kesadarannya. Kamu binatang. Tegukan Zuan tidak luput dari deteksi mili, dan dia mendengus jijik. Wajah Zuan memanas. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Sederet karakter muncul di layar keyboard holografik di kepalanya. Materi naik level skill Valkyrie terdeteksi. Zuan terkejut. Dia dengan cepat membaca isinya dan melihat bahwa tiga keterampilan Daji, suara iblis, mantra rubah, dan, rubah ekor sembilan, semuanya adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan levelnya. Mereka mulai dari level 1, tetapi saat skill naik level, mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kenapa ini terasa seperti permainan? Zuan mencibir. Sebagai seorang prajurit keyboard yang tertutup, dia telah memainkan permainan yang adil. Ini jelas merupakan sistem yang dia kenal. Setiap keterampilan memiliki 10 level. Selain itu, terlepas dari keterampilan apa itu, bahan yang dibutuhkan untuk setiap level naik adalah sama. Itulah mengapa yang perlu dia pertimbangkan adalah skill mana yang paling membantu saat ini. Zuan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menaikkan level semuanya pada saat yang bersamaan. Pengalaman masa lalunya bermain game telah mengajarinya bahwa menggunakan sumber daya secara sembarangan adalah pilihan yang bodoh. Dia dengan hati-hati melihat persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, dan ekspresinya menjadi aneh. Meningkatkan keterampilan ke level 2 membutuhkan 3 jenis bahan, 2 pil kondensasi ki, 4 sisik naga, dan 12 ribu perak. Zuan mengutuk. Penipuan sistem sialan ini, mengapa meningkatkan keterampilan aneh membutuhkan perak? Meskipun 12 ribu perak tidak terlalu banyak untuk dirinya saat ini, dia yakin bahwa saat dia menaikkan level keterampilan, jumlah perak yang dibutuhkan hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia telah ditipu oleh banyak game di dunia masa lalunya. Setiap kali, apa yang kurang darinya adalah sumber daya ini, dan orang tidak punya pilihan selain menghabiskan uang sungguhan. Adapun 4 sisik naga, itu masalah yang cukup mudah. Dia mungkin tidak memiliki hal-hal lain, tetapi dia memiliki lebih dari cukup sisik naga. Apakah itu naga merah atau tetua ras naga yang dia bunuh kemudian dalam perjalanan ke ibu kota, mayat-mayat itu masih berada di brilliant glass bed-nya. Dia telah bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan mereka. Sekarang, akhirnya ada tempat yang bagus untuk menggunakannya. Satu-satunya hal yang dia kekurangan sekarang adalah pil kondensasi ki lainnya. Karena itu, dia mengomunikasikan penemuannya kepada Millie. Millie berpikir tidak aneh jika dia dan Daji memiliki metode komunikasi khusus. Dia malah penasaran dengan metode leveling skill. Hmm, bukankah seharusnya keterampilannya meningkat dengan kultifasinya? Ada cara sederhana untuk mengupgrade mereka. Jika Anda bisa mempopulerkan ini, apa gunanya kultifator berkultifasi lagi? Zuan tersenyum pahit ketika dia berkata, Saya rasa itu tidak mungkin. Lagi pula, dia hanya menarik Daji sebagai Valkyrie satu-satunya. Metode ini pasti tidak berguna bagi orang lain. Dia dengan cepat mengendalikan Daji untuk melanjutkan pemurnian pil. Dia berpikir bahwa setelah kesuksesan sebelumnya, pengalamannya akan membuat segalanya lebih mudah. Namun, semua yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah lima kegagalan berturut-turut. Yang lebih menyedihkan adalah, pada kegagalan kelima, asap hitam keluar dari tungku dan meledak berkeping-keping. Zuan dan Mili secara tidak sadar melindungi diri mereka sendiri, tetapi Daji tidak seberuntung itu. Wajahnya yang putih tertutup abu hitam. Zuan tanpa sadar mencoba membantunya menghapusnya, tetapi Daji berbalik dan membersihkan wajahnya sendiri. Setelah itu, dia terus duduk diam di tempat. Mili dan Zuan sama-sama terdiam. Akhirnya, Mili tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi dia tidak menggigit. Zuan merasa sangat muram. Aku benar-benar hanya ingin membantunya menghapusnya. Dia sudah menguji hal-hal sebelumnya. Daji akan mematuhi perintahnya dan membantunya bertarung, tapi dia sama sekali tidak akan melakukan kontak fisik apapun dengannya. Hal-hal telah terjadi terlalu cepat sekarang, jadi dia lupa itu. Mili menatap Daji dengan ekspresi aneh. Pembantumu itu benar-benar aneh, dia cukup menantang. Haruskah saya membantu Anda menaklukkannya sehingga dia akan lebih mendengarkan? Petik 2. Dia ingin memasuki tubuh Daji sebelumnya. Tidak peduli betapa bangganya dia, dia masih harus mengakui bahwa Daji itu cantik, dan bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk dimiliki. Namun, dia sebenarnya telah dihempaskan kembali oleh kekuatan misterius, membuatnya sangat kesal. Itu sebabnya dia ingin membalasnya. Daji tanpa sadar meringkuk ketika dia mendengar kata-kata Mili, meskipun tidak jelas apakah gerakannya adalah tipuan imajinasi. Tetap saja, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Zuan menggelengkan kepalanya. Berhenti, aku tidak terlalu mesum. Terlebih lagi, dia sudah membantuku dalam banyak hal baru-baru ini, jadi dia adalah seorang rekan dan bukan seorang pelayan. Karena Valkyrie ini dirancang sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menyentuh mereka, pasti ada alasan untuk itu. Memaksa hal seperti itu malah dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga. Selain itu, dia tidak pernah menjadi tipe orang yang menggunakan kekerasan. Bukankah lebih menyenangkan untuk perlahan-lahan meningkatkan pengukur cinta mereka? Daji berbalik untuk menatap Zuan. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Mili mencibir, tes, gadis ini tidak lebih dari tas kulit. Anda membuang-buang waktu Anda. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terus bertengkar karena masalah ini. Dia bertanya, ngomong-ngomong, mengapa tingkat keberhasilan pil sialan ini sangat rendah? Saya akhirnya akan membuang banyak sumber daya pada tingkat ini. Petik 2. Lagi pula, dia sudah menggunakan sebagian besar materinya dari semua uji coba. Beberapa bahan sebenarnya cukup mahal. Tetapi hasilnya tidak memberinya banyak pil sama sekali. Sekarang setelah mereka membicarakan hal-hal penting lagi, Mili membuang senyum main-mainnya dan menatap tungku obat yang rusak. Saya menonton semuanya. Anda tidak membuat terlalu banyak kesalahan, jadi masalahnya mungkin dengan tungku obat ini. Tungku ini hanyalah tungku biasa untuk membuat obat. Saat memurnikan pil, Anda memerlukan satu yang khusus untuk itu. Temukan tungku pil yang bagus dan itu akan menyelesaikan masalah Anda. Petik 2. Zuan bertanya, di mana saya bisa menemukannya? Mili memutar matanya. Aku sudah tidur sepanjang waktu, jadi bagaimana mungkin aku tahu? Tapi menilai dari apa yang kamu katakan, Akademi Kerajaan di Ibu Kota mungkin memilikinya. Zuan memikirkan sesuatu. Dia ingat Jiang Luofu, serta saudara-saudara klansie. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan tungku pil melalui koneksinya. Namun, mata yang dipenuhi dengan kedalaman tak berujung muncul di benaknya lagi. Dia segera menjadi serius. Dia masih tidak tahu mengapa pihak lain melepaskannya dengan begitu mudah. Dia menyuarakan keraguannya, tapi Mili juga tidak tahu tujuan permaisuri. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mencoba memikirkan hal-hal ini. Perbedaan antara Anda terlalu besar. Anda harus fokus pada hal-hal yang harus Anda fokuskan saat ini. Mili menyeretnya kembali ke dunia nyata. Keluarkan informasi yang kamu peroleh dari menjual tubuhmu ke Vixen itu. Apa maksudmu? Menjual tubuhku. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke. Zuan menjawab dengan murung. Cara dia mengatakannya hanya membuatnya tampak seolah-olah dia sangat menderita karena Liuning. Dia mengeluarkan buklet yang diberikan Liuning padanya. Itu termasuk pengakuan lisan dari para pelayan dan penjaga yang telah melihat, dia dan Putri Mahkota bersama, serta hasil investigasi. Mereka berdua melihat informasi itu bersama-sama. Dia menemukan bahwa semua saksi paling awal telah menghilang secara misterius. Sebagian besar yang lain hanya bergegas ke tempat kejadian setelah mereka mendengar berita itu. Menurut informasi, bahkan si Jun baru tiba setelah dia menerima berita di tengah jalan. Mungkinkah aku melakukan kesalahan? Zuan mengerutkan kening. Jika orang di belakang layar bukan si Jun, lalu siapa lagi? Cepat dan lihat ke sini. Mili menunjuk sesuatu di buklet. Hem, Zuan pindah. Dia tiba-tiba mencium aroma samar. Apa-apaan? Dia tubuh jiwa, kan? Kenapa dia wangi sekali? Zuan tanpa sadar memiringkan kepalanya ke samping. Profil samping Mili tampak seperti digambar dengan kuas, halus dan halus. Karena kepalanya tertunduk, beberapa hal rambutnya yang indah telah berhamburan ke bawah. Dipasangkan dengan penampilannya yang sempurna, itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Aku akan mencungkil matamu jika kamu menatap lebih jauh, kata Mili dingin tanpa berbalik. Zuan melompat ketakutan. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke buklet. Apa? Dia sudah pernah melihat ini sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang setelah Mili mendapatkan perhatiannya dan menunjukkannya lagi, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ada satu titik umum yang menghubungkan semua orang yang hilang, yaitu bahwa mereka ditempatkan di dekat gerbang Suanwu, atau mereka telah mengunjungi gerbang Suanwu tidak lama sebelumnya. Zuan segera menyadari sesuatu. Tak seorang pun di istana dapat menemukan mayat Sin Rui, namun tidak ada catatan tentang dia meninggalkan istana dalam catatan. Dia mengira Sin Rui mungkin telah dibawa keluar melalui gerbang lain dan entah bagaimana berhasil melewati pemeriksaan. Tapi sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah mengabaikan sesuatu. Apakah Owu dari gerbang Suanwu berkolusi dengan Sin Rui? Dia bertugas menjaga gerbang Suanwu, jadi dia jelas memiliki kesempatan untuk memalsukan catatan. Dengan begitu, semua orang akan disesatkan oleh penyelidikan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi ketika dia memikirkan itu. Dia mengenakan topeng utusan bordir dan dengan cepat bergegas keluar. Tapi begitu dia pergi, dia menabrak tubuh yang lembut. Pihak lain mengeluarkan teriakan alarm. Ah! Beraninya kamu! Terdengar suara kaget dan marah yang mencaci maki dia. Suara segala macam senjata yang ditarik bisa terdengar. Bab 741, Retribusi yang Tepat Suan merasa bahwa dia telah menabrak seseorang, dan bahwa pihak lain telah jatuh mundur dari kekuatan. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk meraih mereka. Namun, indranya dipenuhi dengan perasaan lembut dan harum, membuatnya terkejut. Dia bisa mendengar banyak suara mencaci maki dia dan suara senjata ditarik. Segera, dia menyadari bahwa orang dalam pelukannya sebenarnya adalah Putri Mahkota, dan lengannya melingkari pinggangnya. Dia dengan cepat melepaskan dan mundur selangkah, berkata, Saya minta maaf. Saya terlalu terburu-buru ketika saya pergi dan secara tidak sengaja menabrak Putri Mahkota. Saya meminta Putri Mahkota untuk pengampunan. Petik 2 Suan telah benar-benar fokus mencari Ogu sekarang dan tidak menyadari bahwa ada seseorang di luar. Ini benar-benar sangat aneh. Apa yang dilakukan Putri Mahkota di depan kediamannya sepagi ini? Dia telah bekerja sangat keras di Istana Perdamaian tadi malam, dan kemudian dia mengobrol dengan Mili untuk waktu yang lama. Langit sudah berubah cerah. Omong kosong, apakah Anda pikir permintaan maaf yang sepele sudah cukup setelah Anda menyinggung Putri Mahkota? Teman-teman, segera tangkap pria ini. Pelayan pribadi Putri Mahkota, Rongmo berteriak dengan keras. Tunggu, Putri Mahkota menghentikan bawahannya. Tuan Sebelas tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak perlu mengkritiknya lebih jauh. Tapi, Rongmo sepertinya masih memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Putri Mahkota memelototinya dan membalas, Apakah menurutmu aku belum memiliki cukup banyak rumor tentangku? Jika Anda memulai sesuatu dari ini juga, saya akan membuat lebih banyak orang membicarakan saya. Rongmo tidak terlalu senang mendengar kata-kata itu, Tetapi dia ingat bahwa Putri Mahkota baru saja mengalami skandal dengan Zuan. Memiliki sesuatu yang serupa terjadi begitu cepat sesudahnya memang akan menjadi hal yang buruk. Semua penjaga menyarungkan pedang mereka ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Putri Mahkota, Dan suasana segera meredah. Mengapa Tuan sebelas terburu-buru pagi ini? Tanya Putri Mahkota, sedikit tersipu. Meskipun dia hanya memeluknya sesaat, Perasaan aman yang dialami dalam pelukannya, Serta panas yang dia rasakan, Masih membuat detak jantungnya semakin cepat. Namun, sosok Zuan tiba-tiba muncul di kepalanya dan ekspresinya langsung berubah. Mili berkata menggoda di telinga Zuan, Lihat dirimu. Sepertinya bahkan Putri Mahkota memiliki perasaan padamu. Zuan berkata dengan tidak sabar, Berhentilah berbicara omong kosong. Apa? Putri Mahkota menatapnya dengan tak percaya. Zuan tersenyum canggung dan berkata, Bukan apa-apa, Aku sedang berbicara sendiri. Sebenarnya, Untung aku bertemu denganmu di sini, Putri Mahkota. Saya punya masalah yang saya perlu bimbingan Anda. Petik 2 Saya tidak layak untuk meminta bimbingan dari Namun, Tolong ungkapkan pikiran Anda, Tuan Sebelas. Putri Mahkota memiliki senyum tipis di wajahnya, Seolah-olah dia adalah seorang gadis muda dan bersemangat. Itu sama sekali berbeda dari penampilan ketat yang biasanya dia tunjukkan di Istana Timur. Zuan bertanya, Apakah Putri Mahkota tahu siapa Owu dari gerbang Zuanwu? Alis cantik Putri Mahkota berkerut. Dia melambaikan tangannya agar bawahannya bergerak sedikit lebih jauh. Kemudian, Dia bertanya dengan tenang, Mengapa Tuan Sebelas tiba-tiba bertanya tentang dia? Apakah karena Anda telah menemukan sesuatu tentang dia dalam penyelidikan Anda? Dia datang ke sini begitu awal karena dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang penyelidikannya. Dia khawatir bahwa dia mungkin benar-benar mengetahui apa yang terjadi antara Zuan dan dirinya sendiri. Zuan menjawab, Memang, Ada beberapa hal yang mencurigakan. Menurutnya, Dia dan Putri Mahkota secara alami berada di pihak yang sama, Jadi tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Mata Putri Mahkota berbinar. Dia dengan cepat berkata, Dia seseorang dari Faksi Rajaki. Dia adalah seseorang yang secara pribadi dibesarkan oleh Duque of Prestige dari Klan Kin. Zuan mengerutkan kening, Rajaki, Klan Kin, Bukankah ini berarti bahwa masalah ini disebabkan oleh Klan Kin? Apa-apaan? Apakah Klan Kin benar-benar bersedia pergi sejauh itu untuk mencabik-cabikku dan cuyan? Dia menjadi sangat kesal. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Putri Mahkota, Tolong maafkan aku. Saya perlu mengunjungi gerbang Zuan Wu, Jadi saya tidak dapat menemani Anda. Dia berbalik untuk pergi setelah berbicara. Putri Mahkota dengan cepat berkata, Aku akan pergi bersamamu. Melihat ekspresi bingungnya, Dia berkata dengan agak malu, Saya juga korban dari masalah ini. Saya ingin melihat siapa yang bertanggung jawab untuk menjebak saya. Zuan tahu bahwa dengan kemampuannya, Putri Mahkota pasti tahu bahwa penyelidikan ini terkait dengannya. Dia mengangguk sebagai tanggapan. Kemudian, Kelompok mereka dengan cepat menuju ke gerbang Zuan Wu. Ketika mereka tiba di gerbang Zuan Wu, O Wu tidak terlihat. Ketika Zuan meminta informasi kepada penjaga kekaisaran, Dia mengetahui bahwa O Wu telah meminta cuti beberapa hari sebelumnya. Zuan bertanya, Kapan dia meminta cuti? Para penjaga berpikir sebentar dan kemudian menjawab, Mungkin tiga hari setelah Anda datang untuk menyelidiki. Zuan berpikir dalam hati, Ini buruk. Orang ini mungkin melarikan diri karena dia takut ditangkap. Itulah sebabnya dia menunggu sehari sebelum meminta cuti. Dia tidak ingin membuatnya tampak seolah-olah dia pergi begitu dia diselidiki. Dia dengan cepat memerintahkan utusan bordir untuk mencegat O Wu dengan mencari di berbagai kota, Tetapi dia tahu bahwa tidak ada terlalu banyak harapan untuk menghentikannya. Namun, dia setidaknya bisa menemukan catatan O Wu melalui berbagai gerbang. Selanjutnya, dia membawa anak buahnya ke kediaman O Wu di kota. Putri Mahkota ingin pergi juga, Tapi cukup merepotkan untuk meninggalkan istana dengan identitasnya, Jadi dia tidak bisa. Karena itu, dia dengan cepat kembali ke istana timur. Di mana Tuan Zhu? Tanya Putri Mahkota segera setelah dia kembali ke istana timur. Dia telah melihat kemana-mana, Tetapi dia tidak melihat sosok Zuan yang dikenalnya. Tuan Zhu belum muncul hari ini, Seorang pelayan menjawab dengan hati-hati. Putri Mahkota tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi ke kamar dalam sendirian, Dan melemparkan bantalnya dengan marah ke tanah. Itu, dia sangat tidak bisa diandalkan selama waktu yang begitu penting. Hal ini terkait dengan reputasinya, Jadi dia tidak berani berbicara dengan orang lain. Namun, orang itu sebenarnya tidak datang bekerja tepat waktu pada saat yang begitu genting. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 233 plus 9. Zuan saat ini fokus pada kasus ini. Ketika dia melihat rangkaian poin kemarahan muncul, Dia melompat ketakutan. Saya bahkan tidak bertemu dengannya, Jadi bagaimana saya mendapatkan poin kemarahan ini? Apa yang salah? Mili bertanya ketika dia merasakan kondisi aneh Zuan. Dia melayang di udara di sampingnya. Meskipun kuda yang ditunggangi Zuan melaju dengan cepat, Dia masih bisa mengikuti dengan sempurna. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Zuan berpikir, Syukurlah tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ini juga belum malam, Jadi jika orang melihat seorang wanita berpakaian merah terbang di langit, Bukankah mereka akan sangat ketakutan? Bukan apa-apa, Jawab Zuan. Saya sedang memikirkan kasus ini sekarang. Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ini cukup aneh. Mili mengangguk. Mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan pembicaraan. Mereka tiba di kediaman Owu segera setelah itu. Sekelompok utusan bordir menyerbu dengan ganas. Namun, mereka tidak menemukan Owu, juga tidak menemukan istrinya. Nyonya pergi bersama Tuan Muda beberapa hari yang lalu, melakukan perjalanan liburan. Bukankah Tuan sedang bertugas di istana? Para pelayan dan pelayan semua mengatakan hal yang sama. Zuan mengerutkan kening dan berkata, ini menjadi sangat merepotkan sekarang. Kami tidak dapat menemukan keluarga Sin Rui terakhir kali, jadi saya rasa kami juga tidak akan dapat menemukan keluarga Owu. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Mili serius. Owu adalah pejabat gerbang pemerintah. Seseorang dalam posisi kunci seperti itu seharusnya tidak dibiarkan meninggalkan ibu kota dengan begitu mudah. Paling tidak, di era saya, hal seperti itu tidak pernah diizinkan. Saya tidak percaya kaisar dunia ini akan berpikir sebaliknya. Petik 2 Zuan segera meminta konfirmasi kepada bawahannya dan menerima informasi yang dia butuhkan. Kemudian, dia meninggalkan beberapa orang untuk melanjutkan pencarian di Oumanor. Setelah itu, dia membawa sisanya ke gerbang Chongwen. Ibu kota dibagi menjadi kota luar, kota dalam, kota kekaisaran, dan istana kekaisaran. Istana kekaisaran cukup jelas. Kota kekaisaran berisi taman kerajaan, kuil leluhur, kantor pemerintah, organisasi urusan internal, dan banyak gudang, serta beberapa pasukan yang ditempatkan. Segala macam pejabat tinggi dan bangsawan tinggal di pusat kota, serta anggota masyarakat yang kaya dan berkuasa. Luar kota adalah rumah bagi orang-orang yang lebih umum. Itulah sebabnya, jika Zuan ingin mengetahui apakah OU dan keluarganya telah pergi, dia hanya dapat menemukan catatan seperti itu di gerbang kota bagian dalam. Meskipun pusat kota memiliki banyak gerbang, setiap gerbang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, hanya kereta kaisar yang bisa melewati beberapa gerbang, sementara beberapa untuk transportasi air dan makanan. Ada beberapa gerbang yang khusus terbuat dari batu bata dan kayu, beberapa untuk pasukan, dan beberapa untuk mengawal tahanan. Namun, kebanyakan orang melewati gerbang Chongwen untuk melakukan perjalanan antara kota dalam dan luar. Zuan dan kelompoknya bergegas ke gerbang Chongwen. Mereka bertemu dengan tentara yang tombaknya diangkat dalam kewaspadaan. Para prajurit mulai, siapa yang berani memacu kuda di sini? Tapi ketika mereka melihat seragam utusan bordir, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka dengan cepat menyingkirkan senjata mereka dan berkata dengan sopan, kami menyambut tuan sebelas. Zuan bertanya dengan tegas, siapa yang bertanggung jawab atas kalian semua? Para penjaga menjawab, membalas tuan, pengawas gerbang Chongwen adalah tuan Murong. Murong, Zuan mengerutkan kening, apakah ada yang salah dengan klan Murong? Saat itu, Mili berbicara dengan senyum ambigu, sungguh lucu. Kamu baru saja mempermainkan istri orang lain tadi malam, namun hari ini, istrimu sendiri bersama dengan pria lain. Cek, 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 balas dendam kali ini benar-benar membalas dengan cepat, hem. Zuan bingung. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Benar saja, dia melihat sosok yang dikenalnya di gedung itu, mengenakan gaun biru es panjang. Sosok belakangnya manis dan adil. Siapa lagi selain Cucu Yan? Bab 742, memuji diriku sendiri. Seorang pria muda dengan fitur cantik menemani Cucu Yan, serta seorang wanita muda yang sehat dan berkulit perunggu. Mereka semua adalah kenalan lama Zuan. Namun, seorang tuan muda yang tidak dia kenal sedang mengjilat mereka. Dia sepertinya sedang mengobrol tentang sesuatu dengan Cucu Yan. Zuan terdiam. Tidak heran Mili berbicara seperti itu saat itu. Dari jarak ini, itu benar-benar terlihat seolah-olah mereka sedang mengobrol dalam jarak yang sangat dekat. Dia mendengus dan menyerbu menaiki tangga dengan ekspresi muram. Namun, dia tidak mencurigai Cucu Yan. Sekarang hanya dia percaya padanya, dia juga memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi orang lain itu, heh. Cucu Yan, apakah kamu melihat pemandangan di sana? Ini adalah tempat melihat terbaik di seluruh ibu kota. Orang biasa tidak memiliki hak istimewa untuk mengagumi pemandangan ini dari sudut ini. Aku akan membawamu untuk berburu ketika ada kesempatan lain kali. Itu adalah taman keluarga kerajaan, tempat yang tidak bisa dikunjungi orang biasa. Namun, klan murong kami telah menerima kebaikan kaisar, jadi kami memiliki izin untuk berburu di dalam. Petik 2 Meskipun pemuda itu mengenakan baju besi, tidak ada maskulinitas padanya. Itu malah membuatnya terlihat lebih seperti intelektual yang lemah. Dia sedang mengobrol dengan Cucu Yan sambil tersenyum. Alis cantik Cucu Yan sedikit berkerut. Dia tanpa sadar pindah ke samping untuk menjaga jarak dari pemuda itu. Tuan muda murong, tolong jangan panggil saya Cucu Yan. Anda bisa memanggil saya Nona Cu, atau Nyonya Su. Mata pemuda itu menyipit saat mendengar kata, Nyonya Su. Kemarahan melonjak dalam dirinya. Anda telah berhasil mengendalikan murong luo untuk plus 110 plus 110 plus 110. Zuan tercengang. Nama anak ini adalah murong luo. Saat dia berjalan menaiki tangga, dia kebetulan mendengar murong luo berkata kepada Cucu Yan, Nona Cu, semua orang tahu bahwa ayah dan ibumu yang terhormat telah mengusir menantu laki-laki itu keluar dari klan. Bagaimana kami masih bisa menyebut kalian berdua sebagai suami istri? Cucu Yan berkata dengan acuh tak acuh, dia masih suamiku di hatiku. Pria ini adalah saudara klan murong King He. Karena hubungan baik Cucu Yan dengan murong King He, dia memutuskan untuk membantunya. Karena itu, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dia hanya bisa mengatakan hal seperti itu untuk membuat jarak dengan jelas dan membuatnya mundur. Murong luo marah di dalam, tapi dia tampak percaya diri dan riang di permukaan. Dia berkata, hidup ini penuh dengan perubahan. Chu Fasmis adalah seseorang yang sangat menghargai perasaan. Saya kagum. Hei, apakah kamu sudah selesai? Kakak ipar dan ipar saya memiliki hubungan yang baik. Sudah menyerah saja. Cuyuzao sudah lama bosan dengan percakapan itu. Dia melompat keluar dan berdiri di antara keduanya. Zuan menganggup dalam hati. Dia tidak memanjakan anak ini tanpa alasan, setidaknya dia tahu untuk membantu kakak iparnya. Murong luo mengerutkan kening. Dia menunjuk ke arah murong King He untuk meminta bantuan. Namun, murong King He benar-benar tergila-gila dengan Cuyuzao dan tidak memperhatikan tatapannya sama sekali. Pada akhirnya, hati seorang wanita adalah milik suaminya, mereka tidak dapat diandalkan sama sekali. Murong luo mendengus. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara dingin berkata, apakah kamu tahu apa hukuman untuk kelalaian saat bertugas? Idiot mana yang mengatakan itu? Murong luo berkata dengan marah. Dia adalah kepala gerbang ini, dan dia memiliki klan murong di belakangnya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau di sini. Dia bertanya-tanya bagaimana lagi untuk pamer di depan dewinya, tetapi sekarang, orang bodoh telah melompat keluar pada waktu yang tepat. Dia akan menggunakan orang ini untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat pria berseragam itu, dia hampir mengencingi celananya. Utusan bordir. Dia dibesarkan di ibu kota, jadi dia jelas tahu siapa utusan bordir itu. Apalagi fakta bahwa yang memimpin adalah utusan token emas. Zuan mencibir, utusan bersulam bertindak menggantikan putra surga, namun mereka hanya idiot di matamu. Meremehkan keagungannya adalah kejahatan besar yang tidak menghormati. Teman-teman, tangkap dia. Dia jelas perlu mengajari seekor lalat yang terlalu dekat dengan cucu yang pelajaran yang bagus. Ekspresi murong luo berubah. Dia dengan cepat menjawab, apa yang kamu katakan? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Murong king he tidak bisa diganggu untuk terus mengagumi suaminya lagi. Dia dengan cepat melompat keluar untuk melindungi saudara laki-laki klannya. Memohon, Tuan, tolong maafkan dia. Dia tidak tahu bahwa andalah yang datang ke sini dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Tolong terima permintaan maaf saya sebagai gantinya. Petik 2. Banyak hal yang tidak nyaman dilakukan pria. Jauh lebih mudah bagi wanita untuk meredakan ketegangan. Dia jelas tidak bisa membiarkan murong luo menanggung pelanggaran seperti itu. Lagi pula, itu tidak terkait dengan murong luo saja, melainkan dengan keselamatan seluruh klan. Zuan mendengus dan berkata, Semua orang mendengar apa yang dia katakan barusan, jadi aku tidak menyalahkannya. Tidakkah kalian semua mendengarnya? Utusan bordir lainnya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa atasan mereka tidak cocok dengan pria ini, jadi mengapa mereka menentangnya? Mereka semua mengangguk setuju. Wajah murong luo berubah sangat pucat. Dia biasanya selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Siapa yang mengira bahwa air pasang akan tiba-tiba berbalik, dan bahwa dialah yang akan tertindas. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain menggunakan ini sebagai dali untuk membuat keributan, identitas utusan itu terlalu istimewa. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Murong King He menarik lengan baju Cuyuzao dan Cucu Yan, memohon bantuan. Karena adik perempuan tersayangnya yang bertanya, Cuyuzao jelas tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun. Dia berkata, Tuan, Nona Murong yang mengundang Klan Kin untuk bermain kali ini. Kami hanya berhenti di sini untuk waktu yang singkat, jadi kami akhirnya mengganggu Tuan Muda Murong. Saya harap Tuan dapat memperlakukan masalah ini dengan lunak. Petik 2 Zuan berpikir bahwa bocah kecil itu cukup pintar. Dia tidak berdebat tentang masalah tidak hormat, karena itu hanya dali. Sebaliknya, dia fokus pada kelalaian tugas. Pada saat yang sama, dia telah mengisyaratkan latar belakang mereka. Di ibu kota, tidak banyak yang tidak tahu siapa Klan Kin dan Klan Murong, jadi setidaknya mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sayangnya, Zuan tidak berniat melakukan semua itu. Dia berkata, Saya selalu menegakkan hukum secara tidak memihak, saya tidak perlu memberi wajah siapapun. Itu tidak mengubah apapun bahkan jika Anda membawa nama Klan Murong di sini. Petik 2 Cuyuzao menjadi sedikit kesal ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu bukan karena Murong Luo, melainkan karena pihak lain tampaknya tidak memperlakukan Klan Kin sebagai masalah besar. Melihat poin rage yang diberikan oleh saudara Klan Murong dan Cuyuzao, ekspresi Zuan tidak berubah sedikitpun. Dia tidak memiliki niat baik sedikitpun terhadap dua klan. Saat itu, Cucu Yan angkat bicara, Tuan, saya yakin Anda datang karena ada urusan resmi yang harus diurus. Bolehkah saya bertanya apa sebenarnya mereka? Mungkin kami semua dapat membantu Anda dengan masalah itu bersama-sama. Petik 2 Nili, yang duduk di dekat tembok kota, mencipir. Istrimu memang yang paling pintar di sini. Dia segera mengidentifikasi masalah sebenarnya. Zuan berpikir, tentu saja wanita saya pintar. Kemudian, dia terbatuk dan melihat ke arah Cucu Yan dan bertanya, apakah ini Nona Pertama Chu? Giliran Cucu Yan yang terkejut. Dia menjawab, memang, kenapa kau mengenaliku? Kamu adalah istri bendahara putra mahkota, jadi mengapa aku tidak mengenalimu? Zuan kemudian mulai memuji dirinya sendiri tanpa rasa malu sedikitpun. Tuan Zu benar dan terhormat, dia bertindak dengan pertimbangan untuk orang-orang, dia tampan dan ramah-tamah. Nili awalnya hanya menonton seluruh skenario terungkap seperti sandiwara. Dia benar-benar terpana ketika mendengar Zuan berbicara. Sepertinya dia masih meremehkan ketidakberdayaan orang ini pada akhirnya. Bahkan Cucu Yan tersipu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka suaminya diperlakukan begitu baik di istana. Zuan terbatuk dan akhirnya berhenti. Masalah ini terkait dengan ketidakbersalahan Tuan Zu, jadi saya akan membiarkan masalah itu sebagai bantuan untuk Nyonya Zu. Namun, meskipun kejahatan kematian dapat diampuni, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kelalaian dan ketidak hormatan, dia harus dicambuk 20 kali. Dipahami, seorang utusan bordir melangkah maju dan mendorong Murong Luo ke tanah. Meskipun budidaya Murong Luo tidak buruk, bagaimana dia bisa menjadi tandingan utusan bordir? Dia segera kehilangan pusat gravitasinya dan terlempar ke tanah. Kalian tidak bisa memukulku, ayahku, ah! Dia berteriak dalam kesengsaraan bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tongkat utusan bersulam telah hancur di bagian bawahnya. Meskipun Murong King He dan yang lainnya tidak terlalu senang melihat ini, itu sudah merupakan kesimpulan yang cukup bagus untuk masalah ini berakhir seperti ini. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bisa saja jauh lebih buruk. Selanjutnya, baik atau buruk, Murong Luo masih seorang pembudidaya peringkat ke-6, jadi dia harus bisa menangani pemukulan ini. Namun, mereka tidak tahu bagaimana utusan bordir melakukan sesuatu. Para utusan tahu bagaimana cara berpikir para pejabat, dan mereka sangat ahli dalam bidang ini. Meskipun kelihatannya hanya 20 serangan, orang ini membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Saat dia mendengar Murong Luo berteriak dengan sedih, Zuan duduk dengan santai. Kemudian, dia memanggil asisten Murong Luo untuk bertanya tentang Ogu. Asisten itu menjawab, saya yakin kereta klan O memang pergi beberapa hari yang lalu. Zuan mengerutkan kening, mengapa istri dan anak-anaknya diizinkan pergi kapanpun mereka mau. Kami tidak tahu bahwa keluarga Ogu ada di dalam, dan mereka memiliki ubin komando klan mereka, jadi kami tidak dapat menyelidiki di dalam, jawab para prajurit. Karena kamu tidak menyelidiki, bagaimana kamu tahu itu kereta klan O? Mata tajam Zuan mengamati para prajurit. Bab 743, Belati ditarik. Itu karena kereta klan O bergerak agak cepat pada saat itu, dan kemudian mereka menabrak orang biasa, kenang salah satu prajurit. Apa maksudmu, orang biasa? Prajurit lain dikoreksi. Itu hanya sia-sia yang dengan sengaja dipukul dan memeras kompensasi. Dia suka melemparkan dirinya ke gerbong biasa itu. Petik 2. Orang itu selalu melakukan hal semacam ini. Karena klan O berbasis di sini, dan mereka tidak benar-benar menyebabkan terlalu banyak masalah, kami hanya menutup mata terhadapnya, prajurit lain dengan cepat menambahkan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memperhatikan ekspresi Zuan. Mili mendengus saat dia melihat dari dekat. Barang apa-apa itu mungkin memperlakukan mereka dengan sangat hormat, dan itulah mengapa mereka menutup mata terhadapnya. Mili adalah permaisuri suatu negara, namun dia benar-benar memahami masalah ini dengan sangat baik. Pikir Zuan. Namun, dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini hari ini, jadi dia tidak terlalu peduli dengan korupsi para penjaga. Dia bertanya, lalu, melihat Zuan tidak terus menanyakan hal itu, para penjaga menghela nafas lega. Seseorang dengan cepat menjawab, namun, mereka benar-benar mendapatkan jackpot hari itu. Meskipun keretanya biasa saja, yang di dalamnya pasti tidak. Pelayan kereta memukuli yang tidak berguna itu dengan sangat buruk, memakinya sambil memukulnya, menyebutnya buta, mengatakan bahwa dia bahkan berani menjebak kereta klano. Itulah mengapa kami memiliki kesan yang mendalam tentang insiden tersebut. Zuan mengerutkan kening. Karena mereka ingin meninggalkan ibu kota, maka semakin rendah diri mereka, semakin baik. Mengapa mereka masih pamer, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Mili berkata, para petinggi itu sudah terbiasa melecehkan orang. Mereka bahkan tidak memandang orang-orang dari tingkat yang lebih rendah sebagai manusia. Bahkan jika mereka mencoba untuk tetap rendah hati, mereka hanya akan melakukannya di tingkat atas. Apa gunanya melakukan itu dengan rakyat jelata? Para penjaga menyatakan pendapat yang sama. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk menatap Mili, berkomentar, saya tidak berharap Anda memahami orang dengan baik. Mili mendengus. Dagunya dimiringkan ke atas dengan bangga. Cuyuzhao diam-diam menarik lengan baju Cucuyan. Dia diam-diam bertanya, kakak, apakah ada yang salah dengan pria itu? Kenapa dia berbicara sendiri? Diam. Cucuyan mencengkeram tenggorokannya dan berkata melalui transmisi Ki, mungkin karena utusan bordir ini semua agak eksentrik saat menyelidiki kasus. Jangan memprovokasi dia, atau dia mungkin menggunakannya sebagai alasan untuk memulai keributan. Cuyuzhao menatap murong luo. Dia berteriak untuk hidupnya, pantatnya telah dipukul sampai berantakan berdarah. Dia hanya bisa menganggup mengerti. Meskipun suara Cuyuzhao tenang, itu tidak luput dari deteksi Zuan. Meskipun Cuyan tidak mengatakan apa-apa, menilai dari gerakan mulutnya, dia jelas mengirimkan transmisi suara. Kemungkinan besar, itu bukan sesuatu yang baik. Dia berpikir, syukurlah aku punya topeng. Selama saya tidak bertingkah canggung, maka itu tidak akan canggung. Ehem. Dia berdeham dan melanjutkan, posisi Ouhu sangat penting, namun klannya sengaja pergi dengan kereta yang berbeda. Tak satupun dari Anda mencurigai apapun, dan Anda tidak menghentikan mereka sama sekali. Para penjaga saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, salah satu dari mereka berkata, Tuan, di ibu kota, mereka yang memiliki otoritas adalah segalanya. Meskipun aturan adalah aturan, kami masih membiarkan istri dan anak-anak mereka pergi dari waktu ke waktu. Ini adalah rahasia yang diketahui semua orang. Tidak ada yang akan bertengkar karena hal seperti ini. Tuan mengerutkan kening. Dinasti Zhou Agung tampak tegak dan berkembang, tetapi hukum sudah tidak digunakan secara pribadi. Itu bukan pertanda baik. Tes, saya bukan kaisar, jadi mengapa saya peduli? Penjaga lain berbicara saat itu. Selanjutnya, kami sudah melakukan penyelidikan, tetapi mereka mengeluarkan token King Manor mereka. Kami tidak berani menghentikan mereka saat itu. Tuan bertanya, token klan mana itu? Semua penjaga menggelengkan kepala. Kami tidak berani menatapnya karena takut menyinggung perasaan mereka. Bukankah Ubin King Manor semuanya hampir sama? Siapa yang berani melawan Ubin Raja Manor? Itu kejahatan besar. Zuan tahu bahwa dia tidak akan mengetahui hal lain ketika dia mendengar mereka mengatakan hal seperti itu. Dia meninggalkan beberapa orang untuk terus menyelidiki keberadaan Ogu dan anggota klan lainnya, sementara dia sendiri akan mencari Raja Kim Manor dengan beberapa orang. Haruskah kita membawa orang ini kembali ke rumah bordir untuk menyelidikinya lebih lanjut? Utusan bordir token perak menunjuk ke Murong Luo. Dia jelas tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan bosnya, jadi dia bertanya karena pertimbangan. Ekspresi Murong Luo sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata, rumah bordir. Itu adalah tempat yang bahkan lebih menakutkan daripada penjara kekaisaran. Mereka yang berakhir di sana segera berharap mereka mati. Satu-satunya yang hidup untuk menceritakan kisah itu adalah Tuan Muda Klan Si, tetapi bahkan itu hanya karena Menteri Perang Si Miao secara pribadi menyelamatkannya. Selanjutnya, dia harus mengeluarkan token pengampunan kematian klan mereka. Status Si Miao di pengadilan sangat luar biasa. Selanjutnya, klan Murong tidak memiliki tanda pengampunan kematian. Ekspresi Murong King He juga berubah. Dia memberi Cu Cuyan dan Cu Yu Zao tatapan memohon. Cu Cuyan hanya bisa bertanya, Tuan, apakah mungkin untuk menunjukkan belas kasihan? Zuan menyuarakan persetujuannya. Nyonya Zu cantik dan berbicara dengan baik. Tidak apa-apa. Sebagai bantuan kepada Nyonya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Bangun dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Mili mendengus, tidak tahu malu. Namun, Zuan mengabaikannya. Murong King He menghela nafas lega. Dia tidak bisa tidak menatap Cu Cuyan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa Nona pertama Cu itu cantik, jika bahkan seorang utusan bersulam yang tidak terlalu peduli dengan wajah akan memberinya bantuan ini. Itu benar-benar patut ditiru. Cu Yu Zao berpikir dalam hati bahwa kakak iparnya benar-benar hebat. Orang ini telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berhutang budi pada saudara iparnya. Pipi Cu Cuyan memerah ketika dia mendengar kata-kata, Nyonya Zu, membuatnya terlihat lebih lembut dan cantik. Bahkan utusan bordir yang memiliki pengendalian diri yang luar biasa tidak bisa membantu tetapi memberinya beberapa tatapan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pejabat rendahan ini pasti akan berhati-hati di masa depan. Murong Luo buru-buru mengangguk. Bukan saja dia tidak terlihat baik di depan dewinya, dia juga membutuhkan bantuannya. Dia penuh kebencian ketika dia memikirkan itu. Itu semua salah utusan bersulam sialan ini. Anda telah berhasil mengendalikan Murong Luo untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan mengerutkan kening. Apakah orang ini mencari kematian? Namun, dia sedang terburu-buru untuk menuju ke Raja Kimanor sekarang. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat sekarang. Zuan memimpin bawahannya menuju Raja Kimanor. Salah satu dari mereka bertanya, Pemimpin, apakah kita akan bergegas menuju Raja Kimanor begitu saja? Haruskah kita kembali ke rumah bordir dan mendapatkan lebih banyak pria? Zuan menghela nafas ketika dia melihat betapa gugupnya mereka. Prestise yang dikumpulkan Raja Ki sangat menakutkan seperti yang diharapkan. Bahkan utusan bordir, yang biasanya tidak takut, takut. Dia meyakinkan mereka, kami tidak pergi ke sana untuk memulai perkelahian, jadi apa yang kalian semua takutkan? Jangan khawatir, saya tahu kapan harus berhenti. Semua utusan menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Zuan. Mili melayang ke sisi Zuan. Dia hanya bisa berkata, apa yang mungkin bisa kamu temukan di Raja Kimanor? Anda bahkan tidak bisa menginterogasi si Jun, jadi apa yang bisa Anda lakukan pada Raja Ki Yang Mulia? Zuan menjawab, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang terjadi. Saya hanya perlu mengkonfirmasi sesuatu di King Kimanor. Petik 2. Kelompok itu dengan cepat tiba di Raja Kimanor. Ketika mereka melihat bahwa utusan bordir telah datang, para penjaga dengan waspada bersiap untuk mencegat mereka. Zuan berkata, saya di sini atas perintah dari Yang Mulia untuk menyelidiki sebuah kasus. Ada sesuatu yang harus saya temui dengan Raja Ki. Petik 2. Pemimpin penjaga Raja Kimanor langsung menolaknya. Silakan pergi, Raja kita tidak ada di istana. Apakah dia tidak ada di sini, atau dia tidak ingin bertemu dengan kita? Zuan mengerutkan kening. Penjaga itu mendengus. Jika saya mengatakan dia tidak ada di sini, maka dia tidak ada di sini. Zuan terus bertanya, kalau begitu, apakah Anda tahu kemana Raja pergi? Penjaga itu menjawab dengan dingin, keberadaan Raja kita dirahasiakan. Bagaimana kita bisa memberitahu siapapun? Petik 2. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia mengeluarkan token emasnya. Kau menggunakan segala macam alasan. Mungkinkah Anda ingin menentang dekrit kekaisaran? Petik 2. Penjaga itu mencibir dan berkata, benda itu mungkin berguna di tempat lain, tetapi tidak berguna di sini. Anda anjing kaki tidak memiliki hak untuk memasuki Manor kecuali yang mulia datang secara pribadi. Utusan Bordir terkejut dan marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka bertindak langsung di bawah kaisar sendiri, jadi kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti ini? Tapi ini adalah Raja Kimanor, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan. Mereka hanya bisa menatap Zuan dengan ketidakadilan di mata mereka, untuk melihat apa yang direncanakan atasan langsung mereka. Hah? Kemana dia pergi? Mereka menemukan bahwa dia tidak terlihat dimanapun. Suara tamparan yang jelas terdengar, dan kemudian jeritan menyedihkan mengikuti. Pada saat mereka melihat apa yang terjadi, pemimpin penjaga sudah berlutut di tanah. Mulutnya berlumuran darah, dan dia dalam keadaan menyesal. Zuan berdiri di sampingnya. Dia melemparkan sarung pedang yang diambil secara acak dan berkata, Aku harap ini mengajarimu untuk tidak menembak mulutmu lain kali. Pemimpin penjaga bisa merasakan banyak giginya yang tanggal. Dia telah dipukul bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Dia ingin melawan, tetapi kaki Zuan menekan lekukan kakinya. Dia tidak bisa mengalah sama sekali. Anda telah berhasil mengendalikan Houwu untuk plus 888 plus 888 plus 888. Penjaga lainnya terkejut dan marah. Mereka semua menghunus pedang mereka dan mengepung kelompok utusan bordir. Beraninya kau membuat masalah di Istana Raja. Sesosok muncul dari Manor. Suaranya sudah mulai terngiang di telinga semua orang bahkan sebelum dia tiba. Ini adalah ahli yang kuat. Semua orang tahu banyak ahli dikatakan berada di Raja Kimanor. Sekarang, sepertinya memang begitu. Utusan bordir mengutup di dalam. Kenapa kita percaya Sir Eleven ini? Dia bilang dia tidak akan pergi terlalu jauh, namun dia masih sangat ceroboh. Meskipun mereka merasa senang ketika melihat penjaga itu dipukuli, mereka sekarang khawatir dengan situasi mereka sendiri. Jika benar-benar ada perselisihan, hidup mereka mungkin akan hilang. Selusin utusan bordir dikelilingi oleh penjaga Raja Kimanor. Itu tampak seolah-olah mereka sudah selesai. Bab 744, Nyonyaki. Mili yang mengambang secara mengejutkan tenang saat dia berkata, yang kuat keluar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ngomong-ngomong, Permaisuri ini perlu menjelaskannya, saya tidak punya rencana untuk ikut campur. Petik 2 Ketika dia melihat Mili di atas kudanya yang tinggi, Zuan benar-benar ingin memberitahunya bahwa orang terakhir yang menyebut dirinya Permaisuri telah dibajak olehnya 1800 kali lipat. Sebaliknya, dia berkata, jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun. Selain itu, orang ini adalah kenalan lama. Petik 2 Oh, Mili terkejut. Dia merasakan bahwa yang lebih tua berada di puncak peringkat ke-9 ketika dia pertama kali muncul. Meskipun budidaya Zuan sekarang pada tingkat di mana dia tidak sepenuhnya tanpa kesempatan, dia masih jauh kalah. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Penatua memiliki pedang panjang di punggungnya. Dia menatap Zuan dan Houwu yang dipukuli di kakinya. Siapa yang menyebabkan masalah di King Kimanor? Sepertinya Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2 Zuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu cukup arogan. Kami bertindak di tempat putra surga, mungkinkah kita bahkan tidak bisa memasuki King Kimanor. Orang ini memang seorang kenalan lama. Justru ahli Han Feng Kiu itulah yang terakhir kali menyelamatkan pewaris Raja Ki. Zuan harus mengakui bahwa Ki pedangnya cukup menakutkan. Napas Han Feng Kiu berhenti sejenak. Tidak perlu bagimu untuk mencoba mengancam kami dengan nama yang mulia. Anda mungkin bekerja untuk putra surga, tapi itu bukan alasan untuk menyakiti penjaga kami tanpa alasan. Semuanya memiliki jabatan di pengadilan. Bahkan yang mulia tidak bisa menyalahkan kita jika aku membunuhmu hari ini. Dia segera bersiap untuk menyerang setelah berbicara, seolah-olah untuk membuktikan kata-katanya. Dia tidak berani memandang rendah seorang pemimpin utusan bersulam, tetapi meskipun demikian, dia belum pernah mendengar ada utusan yang berada di peringkat master. Karena itu, tidak mungkin individu ini bisa lebih kuat darinya. Adapun formasi utusan bordir lainnya, ada lebih banyak penjaga di sisinya, sehingga mereka tidak akan berani membantu utusan token emas ini. Dia menjadi lebih percaya diri ketika dia menyadari hal-hal itu. Namun, dia mendengar pihak lain berbicara dengan benar ketika dia akan menyerang. Siapa bilang aku bertindak tanpa alasan? Zuan menunjuk Hou Wu, yang masih di tanah. Orang ini memanggil kami kaki anjing. Semua orang tahu bahwa utusan bordir hanya mendengarkan keputusan dan perintah yang mulia. Bukankah dia kemudian mengutuk yang mulia sebagai anjing? Bukan, bukan itu maksudku. Hou Wu mengira dia dianiaya pada awalnya, tapi sekarang, dia benar-benar ngeri. Han Feng Kiu benar-benar terdiam. Bagaimana para penjaga ini hidup normal? Mereka bahkan berani mengutuk utusan bordir. Zuan melanjutkan, selanjutnya, menilai dari cara Tuan Han berbicara tentang yang mulia, sepertinya juga tidak terlalu hormat. Mungkinkah semua orang di King Kimanor seperti ini? Saya ingin tahu apakah bawahan mengikuti contoh atasan mereka. Atau mungkin, apakah ada alasan lain? Kamu sebaiknya tidak berbicara omong kosong. Han Feng Kiu mulai panik. Dikatakan bahwa utusan bordir sulit untuk dihadapi, dan hari ini, tampaknya memang demikian. Begitu mereka menargetkan seseorang, bahkan jika seseorang selamat, lapisan kulitnya akan dicukur. Dia tidak takut pada utusan dalam hal kekuatan, tetapi utusan itu terus membesarkan Kaisar. Dia khawatir dia akan membawa masalah bagi Rajaki, meninggalkannya dalam dilema. Utusan bordir ini terlalu tak tahu malu. Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Kiu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Suara seorang wanita yang bermartabat tiba-tiba bergema. Apa yang terjadi di sini? Zuan berbalik. Dia melihat sebuah kereta mewah telah berhenti di dekatnya, dan ada pasukan penjaga yang mengawalnya. Penjaga Manor segera berkata dengan hormat, kami menyapa Nyonya. Nyonya, Zuan berpikir dalam hati. Menurut sumbernya, Nyonya Ki Bifang Hua adalah kakak tiri putri mahkota. Meskipun mereka bersaudara, ada perbedaan besar dalam usia mereka. Bahkan putra Nyonya Ki, Zhao Zi, jauh lebih tua dari putri mahkota. Ayah Bilinglong, Biki, benar-benar seekor sapi tua yang memakan rumput muda. Alasan mengapa ada perbedaan usia seperti itu adalah karena dia memilih seorang istri muda. Hubungan putri mahkota dan Nyonya Ki tidak terlalu bagus. Mereka sebenarnya tidak akur sama sekali. Alasan pertama adalah perebutan tahta antara putra mahkota dan rajaki, yang secara alami membedakan mereka satu sama lain. Yang kedua mungkin ibu mereka yang berbeda. Perbedaan usia antara istri pertama Biki dan istri barunya begitu jelas sehingga orang bodoh bisa tahu. Han Feng Kiu bergegas ke kereta dan diam-diam menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kemudian, Nyonya Ki berkata, dan saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Rajaki tidak ada di dalam Manor sekarang. Jika Tuan Sebelas memiliki beberapa hal untuk ditanyakan, maka itu akan sama untuk ditanyakan kepada saya. Undang Tuan Sebelas ke dalam. Petik 2. Mili terkekeh dan berkomentar, seorang wanita yang tajam. Dia dengan cepat menangani inti masalahnya, jadi masalah kecil lainnya juga mudah ditangani. Petik 2. Zuan menghela nafas dalam. Bagaimana mungkin wanita rajaki menjadi seseorang yang mudah dihadapi? Karena itu, dia secara alami ikut. Kalau begitu aku harus merepotkan Nyonya. Pintu kereta mewah terbuka, dan sepasang paha putih tebal muncul. Mata Zuan melebar. Apa-apaan? Bukankah Nyonya Ki seharusnya wanita yang lebih tua? Mengapa kakinya terlihat sama menggoda dan menggoda seperti kaki seorang wanita muda? Dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri, ingat Zhao Zi yang bodoh itu. Putranya sudah sangat tua, Anda sebaiknya tidak memiliki fetis yang aneh. Kemudian, sosok cantik meninggalkan kereta. Dia tinggi dan ramping, dengan fitur keren dan elegan. Rambutnya dengan santai dipegang oleh jepit rambut giyok yang memperlihatkan lehernya yang panjang dan adil. Dia tampak bermartabat dan berkelas. Zuan tercengang. Dia tidak terkejut pada kecantikan wanita itu, melainkan pada identitasnya. Itu karena wanita dengan kaki panjang itu adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah kepala sekolah cantik Jiang Luofu. Jiang Luofu adalah istri Rajaki. Zuan sejenak terganggu. Namun, dia dengan cepat menghela nafas lega, karena seorang wanita parubaya keluar dari dalam kereta sesudahnya. Dia tahu bahwa dia menjaga kesehatannya dengan baik, dan bahwa dia adalah wanita cantik ketika dia masih muda. Namun, kerutannya masih menunjukkan bahwa dia tidak muda lagi. Nyonya, harap berhati-hati. Jiang Luofu memperingatkan. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk membantu wanita itu turun. Kepala sekolahmu yang cantik tampaknya cukup dekat dengan Rajaki Manor, bukan? Mili menggoda saat dia tiba di sebelah Zuan. Dia jelas mengenali Jiang Luofu, dan dia tahu tentang hubungannya dengan Zuan. Zuan mengerutkan kening. Hubungannya dengan Rajaki cukup buruk. Akan sangat menyedihkan di masa depan jika dia dan Jiang Luofu menjadi musuh nyata. Jiang Luofu menatap Zuan dengan penasaran ketika dia lewat. Dia telah mendengar tentang utusan token emas baru dan sedikit ingin tahu tentang dia. Untuk beberapa alasan, dia biasanya membenci utusan bordir. Dia merasa mereka gelap dan menyeramkan. Namun, dia merasakan perasaan kedekatan yang aneh dengan orang itu. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang tidak masuk akal itu, dan memasuki Manor bersama Nyonyaki. Zuan diundang masuk oleh pelayan lain. Utusan bordir lainnya khawatir, tetapi Zuan memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Dia menyuruh mereka menunggu di luar. Han Fengqiu terkejut. Tuan 11 adalah sesuatu yang luar biasa. Utusan token emas semuanya luar biasa. Kaisar memiliki begitu banyak bakat di bawahnya. Sepertinya jalan guru ke depan tidak akan mudah. Saya juga mengagumi metode Raja Kimanor, jawab Zuan. Dia memperhatikan bahwa seseorang telah membawa pergi penjaga yang terluka juga. Dilihat dari bagaimana penjaga itu meneteskan air mata, jelas bahwa Nyonyaki telah menenangkannya dan bahkan memberinya hadiah. Han Fengqiu tertawa canggung, tapi tidak menjawab. Zuan dibawa ke dalam Manor segera sesudahnya. Setelah menempuh tujuh atau delapan putaran, mereka tiba di gazeba. Han Fengqiu berdiri agak jauh. Jelas bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengan wanita Manor. Nyonyaki sedang duduk di dalam, dengan Jiang Luofu di sebelahnya. Ada beberapa pelayan di sekitar mereka juga. Zuan harus mengakui bahwa di sebelah Jiang Luofu, Nyonyaki benar-benar dibayangi. Satu-satunya hal yang layak dipuji adalah sedikit sikap mulia yang dia tinggalkan. Tidak heran Biki sangat menyayangi ibu Bilinglong. Dia jauh lebih menarik daripada kakak perempuannya. Untuk apa kamu membutuhkan Raja Ki? Anda bisa memberitahu saya sekarang? Kata Nyonyaki acuh tak acuh. Zuan menjelaskan niatnya. Nyonyaki mendengus dan berkata, lelucon yang luar biasa. Orang itu baik-baik saja, tetapi kemudian dia menghilang setelah Anda menyelidikinya. Sekarang, Anda datang jauh-jauh ke Raja Ki Manor untuk ini. Semua orang tahu bahwa Owu adalah seseorang yang dibesarkan Raja Ki secara pribadi di masa lalu, kata Zuan dengan tenang sambil menatapnya. Kami semua subjek pengadilan. Tidak ada yang namanya faksi, kata Nyonyaki dengan tenang. Tuan biasanya mempromosikan orang-orang yang mampu, dan bukan karena niat egois. Namun, istri dan anak-anak Owu meninggalkan kota dengan tanda perintah Raja Ki Manor, lanjut Zuan. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Nyonyaki sedikit mengernyit, tetapi dia dengan cepat menjawab, apakah ada bukti bahwa itu adalah token perintah Raja Ki Manor. Saat Zuan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dia terkekeh dan berkata, ada banyak raja di ibu kota, dan token Raja Manor hampir identik. Tidak terlalu mengejutkan jika penjaga gerbang kota salah. Zuan mulai berpikir sendiri. Nyonyaki melanjutkan, saya menjawab begitu banyak pertanyaan Anda. Sudah waktunya bagi Anda untuk menjawab salah satu dari saya. Petik 2. Silakan, kata Zuan. Kamu selalu bekerja di istana. Apakah Anda tahu sekretaris putra mahkota istana timur, Zuan? Nyonyaki bertanya. Ekspresi awalnya tenang Jiangluofu berubah menjadi salah satu sok. Bab 745, kecurigaan. Zuan tercengang. Apakah wanita ini bertanya-tanya tentang saya? Tapi dia tetap menjawab, saya khawatir tidak banyak orang di istana yang tidak tahu siapa dia. Nyonyaki mendengus. Setelah skandal seperti itu terjadi antara dia dan putri mahkota, memang sulit untuk tidak mengetahui tentang dia. Zuan berkata dengan ekspresi netral, masalah ini sudah diselidiki. Itu benar-benar omong kosong, dan dia dijebak oleh seseorang. Nyonya, saya harus meminta Anda untuk memperhatikan apa yang Anda katakan. Dia adalah utusan bordir yang bertindak langsung di bawah kaisar. Dia perlu melindungi martabat keluarga kerajaan dalam situasi seperti ini. Tidak ada yang tetap menjadi rahasia selamanya, kata Nyonyaki sambil mencibir. Orang Zuan itu benar-benar lancang, bahkan berani memukuli putraku. Hal-hal apa yang tidak berani dia lakukan? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Bi Fanghua untuk Jiang Luofu tersenyum. Dia mengingat beberapa hal yang telah terjadi di Bright Moon City sebelumnya. Orang itu memang tidak bertindak dengan cara yang dapat diprediksi. Zuan terbatuk. Tidak heran wanita ini memiliki kebencian yang begitu kuat. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu orang yang memukuli putranya tepat di depannya. Nyonyaki mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Zuan dengan santai menjawabnya. Pada akhirnya, ketika dia melihat bahwa tidak ada informasi berharga untuk diperoleh, dia mengambil cangkir tehnya dan memberi isyarat kepada para pelayan untuk mengantar Zuan keluar. Selama interaksi singkat mereka, Zuan telah memperoleh informasi yang dia inginkan juga. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Berhentilah menyelidiki hal-hal sepele itu. Percayalah, tidak ada dalang di balik layar. Benar-benar Zuan dan Putri Mahkota yang terlibat dalam skandal itu, tambah Madam Ki. Intuisi wanita itu cukup menakutkan, Mili terkikik dan berkata ketika mereka meninggalkan Manor. Zuan menyatakan, Putri Mahkota dan saya tidak bersalah. Hah, Mili secara alami tahu apa yang terjadi antara dia dan Putri Mahkota. Meskipun mereka berdua hanya saling berpelukan telanjang, dan tidak ada hal lain yang terjadi, dengan pemahamannya tentang Zuan, sesuatu mungkin akan segera terjadi di antara mereka. Zuan tidak ingin mengganggunya lagi dan langsung berjalan keluar. Mili juga sedang tidak ingin bergosip saat melihat Mili mengabaikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Momo-mongong, sekarang jejak di sisi Raja Ki Manor telah berakhir juga, apa yang akan kamu lakukan? Batas waktu yang diberikan Kaisar kepada Anda semakin dekat. Petik 2 Menurutnya, perjalanan ke Raja Ki Manor ini sama sekali tidak ada artinya. Lagi pula, Zan tidak bisa menyelidiki apapun tentang Raja Ki tidak peduli apa yang dia lakukan. Ada petunjuk untuk diselidiki bahkan jika jejaknya telah terputus, kata Zuan sambil tersenyum. Alis indah Mili terangkat, menjelaskan. Zuan hanya bisa berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang selalu kutanyakan, dan perjalanan ke sini hanya untuk memverifikasi itu. Melalui interaksi saya dengan Nyonyaki, beberapa tebakan saya memang diverifikasi. Petik 2 Mili mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa mengerti. Namun, demi mempertahankan penampilannya yang kompeten, dia tidak ingin merendahkan dirinya. Karena itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya lebih jauh. Untungnya, Zuan dengan penuh pertimbangan melanjutkan, inti dari kasus ini terletak pada Sin Rui. Sejak awal, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa dalang itu menginvestasikan begitu banyak untuk mengirim Sin Rui keluar dari istana? Mengapa mereka membeli Owu dari gerbang Suan Wu, dan kemudian juga membantu keluarganya? Mili juga orang yang cerdas, jadi dia dengan cepat bereaksi. Memang, sebenarnya, hanya membunuhnya dan melemparkannya ke kolam acak akan berhasil. Lagi pula, ada banyak pelayan dan kasim yang mati secara misterius, dan hampir tidak mungkin untuk menyelidiki apapun. Namun, demi pelayan sepele, mereka harus mengorbankan pengawas gerbang Suan Wu, bidak catur yang penting itu. Itu sama sekali tidak berharga. Suan mengangguk. Memang, itu sebabnya saya berpikir bahwa dalang melakukan itu untuk alasan yang berbeda. Saat ini, penyelidikan belum mengungkap keberadaan Sin Rui. Meskipun sepertinya kelangsungan hidupnya tidak pasti, aku tahu dia pasti hidup. Jika dia mati, maka tidak ada gunanya membawanya keluar dari istana sebelum membungkamnya. Bahkan jika kamu tahu semua ini, bagaimana itu membantumu? Kamu masih tidak dapat menemukannya, Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Zu A tersenyum. Tentu bermanfaat, karena Sin Rui tidak mati, itu berarti anggota keluarganya kemungkinan besar masih hidup. Kami mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi menemukan keluarganya mungkin tidak begitu sulit. Mili mengerutkan kening dan berkata, dari mana kamu belajar bertele-tele seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan menghajarmu? Meskipun dia tidak ingin merendahkan dirinya, dia benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia memutuskan untuk sedikit lebih lugas. Zu An terdiam. Wanita ini sangat galak, tidak heran bahkan Qin Shi Huang harus menguncinya. Dia hanya bisa berkata, apakah anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang situasi keluarganya? Mili mengerutkan kening. Ibunya hanya orang biasa, tapi adik laki-lakinya. Matanya berbinar, suka berjudi. Memang, mereka yang terobsesi dengan perjudian tidak bisa bertahan lama tanpa perjudian. Daripada percaya bahwa dia telah memperbaiki jalannya. Saya lebih suka percaya bahwa matahari terbit dari barat. Zu An berkata, saya sudah meminta beberapa orang untuk menyelidiki rumah lama mereka. Mereka tidak kembali. Orang-orang secara tidak sadar akan memilih untuk tinggal di tempat yang mereka anggap familiar. Karena mereka tidak kembali ke rumah lama mereka, maka mereka mungkin masih di ibu kota, atau kabupaten di dekat ibu kota. Selama kita menyelidiki pusat perjudian terdekat, kita harus segera menemukan sesuatu. Petik 2 Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi ini tidak lebih dari spekulasi. Bagaimana jika mereka pergi ke suatu tempat yang jauh dan tidak berada di ibu kota? Zu An menghela nafas. Kami hanya mencoba hal-hal yang mungkin berhasil ketika kami melakukan sesuatu, apa gunanya mengkhawatirkan peluang kecil tentang bagaimana jika? Jika mereka benar-benar pergi ke tempat lain, maka anggap aku tidak beruntung. Tetapi bahkan jika Anda menyebut saya tidak kompeten, ada dua hal yang paling sulit bagi saya. Yang pertama adalah hidup saya. Saya telah berhasil melewati situasi yang tak terhitung jumlahnya di mana saya seharusnya mati. Mengapa saya gagal karena masalah sekecil itu? Petik 2 Mili mengangguk. Dia setuju bahwa ada kemungkinan deduksinya benar. Apa hal lain yang paling sulit? Zu An memiliki ekspresi geli saat dia menjawab, Bagaimana menurutmu? Mili tercengang. Kemudian dia tersipu. Bocah sialan, kamu bahkan berani menggodaku. Sebaiknya kau percaya padaku saat aku bilang aku akan memotong benda kotor itu. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk Zu An terkekeh dan berlari ke depan. Saat dia pergi melalui gerbang depan, ekspresi utusan bordir lainnya berubah ketika mereka melihatnya berlari. Mereka semua menarik pedang mereka dan bergegas ke depan. Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sedang dikejar oleh orang-orang Raja Kimanor? Zu An merasa hangat di dalam. Meskipun orang luar mungkin merasa bahwa utusan bersulam itu jahat dan menakutkan, dari waktunya bersama mereka, dia dapat mengatakan bahwa banyak dari mereka memiliki hati yang hangat di dalam. Jangan khawatir, kita masih di bawah komando putra surga. Apa yang bisa dilakukan Raja Kimanor kepadaku? Zu An menatap Mili. Ketika dia melihatnya, dia membalas tatapan kesal. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap dan kembali ke pedang te. Dia terlalu malu untuk berbicara dengan Zu An selama beberapa waktu. Zu An terkekeh, lalu kembali. Dia dengan cepat memanggil bawahannya dan mengirim mereka ke berbagai misi. Mereka menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa kasus ini telah berubah menjadi lebih baik. Seseorang berkata, Jangan khawatir, bos. Kami utusan bordir memiliki jaringan intelijen di sekitar ibu kota. Selama dia muncul di sarang perjudian, kita pasti akan menangkapnya. Zu An akhirnya menghela nafas lega. Setelah berpisah dari utusan, dia berganti pakaian aslinya dan menuju ke istana. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melapor untuk panggilan masuk pagi hari ini. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Ketika dia tiba di istana timur, Piao Duan Diao dan Jiao Sigun mengambil kesempatan untuk berjalan melewatinya. Mereka berbisik, Kakak Zu, kamu harus berhati-hati. Putri mahkota tampaknya sangat tidak senang karena kamu terlambat hari ini. Petik 2 Zu An menangkupkan tangannya dan memberi mereka senyuman penuh terima kasih. Kemudian, dia dengan cepat menuju untuk menemui putri mahkota. Saat dia melewati aula utama, dia kebetulan bertemu dengan putra mahkota. Pangeran tidak bermain lima kali berturut-turut hari ini. Jelas bahwa meskipun permainannya mudah, itu masih sedikit di luar kemampuannya. Dia kehilangan minat setelah bermain beberapa kali. Sang pangeran tampak sedang bermain-main saat berbelanja di pasar makanan. Dia berpura-pura menjadi penjual sayur, tetapi jika harganya tidak terlalu murah, harganya malah sangat mahal. Little Sue dan Little Hay tidak berani berdebat dengannya tentang hal-hal ini dan hanya dengan senang hati bermain bersama. Zu An menghela nafas heran. Kedua kasim yang lebih rendah itu benar-benar bermasalah di sini. Dia langsung menuju ke ruang belajar. Putri mahkota saat ini sedang berurusan dengan setumpuk dokumen, pekerjaan yang harus dilakukan putra mahkota. Saya menyapa putri mahkota. Zu An dimulai. Putri mahkota tetap tanpa ekspresi. Dia terus menulis di beberapa dokumen seolah-olah dia tidak ada. Zu An tahu bahwa dia marah. Dan bahwa dia sengaja bersikap dingin padanya. Itu sebabnya dia tidak marah. Dan hanya terus diam-diam mengawasinya. Alisnya ramping dan matanya berbinar. Hidungnya baik-baik saja dan bibirnya merah ceri. Zu An harus mengakui bahwa putri mahkota adalah kecantikan kelas atas. Dia masih tampak seolah-olah baru saja keluar dari lukisan yang indah, bahkan ketika dia baru saja bekerja. Meskipun putri mahkota tidak memandang Zu An, wajahnya yang cantik masih memerah. Jelas bahwa dia bisa merasakan tatapannya yang panas. Dia terbatuk ringan dan mengisyaratkan para pelayan untuk mundur ke pintu masuk. Kemudian, dia menatap Zu An dengan tidak sabar. Dia bertanya melalui transmisi Ki, untuk apa kamu menatapku? Anda telah berhasil mengendalikan Bilinglong selama. Zu An tersenyum. Aku jelas menatap karena putri mahkota itu cantik. Bahkan hanya dengan melihatmu adalah jenis relaksasi untuk pikiran. Putri mahkota terkejut. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Jangan berpikir kamu bisa mengelak dari tanggung jawab hanya karena kamu bisa mengatakan hal-hal baik. Mengapa Anda terlambat hari ini? Tahukah Anda bahwa saya membutuhkan bantuan Anda sebelumnya? Petik 2 Kemudian, dia bercerita tentang bagaimana dia bertemu dengan Golden Token Eleven. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia khawatir bahwa utusan itu mungkin mengetahui sesuatu. Tapi kamu sebenarnya tidak ada di sini pada saat yang begitu genting. Serunya, dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang masalah ini. Dia menggertakan giginya karena marah saat dia memikirkan itu. Zu An berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, Saya terlambat karena saya sedang menyelidiki masalah ini. Putri mahkota, tolong jangan khawatir. Golden Token Eleven tidak menyelidiki situasi di antara kita. Ketika dia mengunjungi rumah Owu, dia tidak menemukan orang itu. Klan Owu sudah meninggalkan ibu kota sebelumnya. Kemudian, ada beberapa konflik dengan Murong Luo di gerbang Chongwen. Setelah itu, dia menuju ke Raja Kimanor. Putri mahkota menjadi bersemangat ketika dia mendengar apa yang terjadi. Jadi itulah yang terjadi. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan Raja Ki. Heh, bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi ketika ada peluang besar? Petik 2 Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap Zu An dengan aneh. Mengapa kamu tahu banyak tentang apa yang dilakukan Golden Token Eleven? Apakah anda memiliki semacam hubungan dengannya? Atau mungkinkah kalian berdua adalah orang yang sama? Bab 746, Penemuan Baru Zu An terkejut, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di permukaan. Golden Token Eleven memiliki beberapa konflik dengan murong luo di gerbang Chongwen. Cucu yang juga ada di sana saat itu, jadi saya belajar semua ini darinya. Mengapa Putri Mahkota memikirkan hal yang aneh seperti itu? Wajah Putri Mahkota memanas. Dia juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Dia selalu merasakan keakraban yang aneh setiap kali dia bertemu Golden Token Eleven. Kadang-kadang, dia bahkan memikirkan saat Zu An memeluknya ketika mereka bertemu. Dia bahkan samar-samar berharap bahwa Zu An, yang dia berbagi keintiman fisik yang begitu dekat, adalah orang yang sama dengan Sir Eleven. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Tapi dia tidak bisa benar-benar memilah pikiran itu sekarang. Dia baru saja tiba-tiba menyuarakan kecurigaannya secara impulsif pada saat itu. Dia sangat malu. Apa yang terjadi denganku? Mengapa saya mengasosiasikan pria mesum ini dengan Sir Eleven? Sir Eleven kuat dan tenang, dan dia sangat gagah, sementara orang ini selalu tersenyum nakal sepanjang hari. Mereka tidak mirip. Dia secara bertahap menjadi tenang. Dengan batuk ringan, dia berkata, Bukan apa-apa, itu hanya pertanyaan biasa. Tuan sebelas itu sepertinya tiba-tiba muncul begitu saja, jadi aku hanya sedikit penasaran dengan identitasnya. Zuan menjawab dengan, oh, tapi dia panik di dalam. Bukankah Indra ke-6 gadis-gadis ini terlalu menakutkan? Pikiran Putri Mahkota sedikit kemana-mana, dan dia tidak ingin melihat wajah Zuan. Dia dengan cepat memanggil beberapa pelayan. Bantu aku memanggil Raja Liang, Tuan Meng, Tuan Bi, Jendral Liu. Zuan bertanya karena penasaran, apa yang ada dalam pikiran Putri Mahkota? Ini semua adalah anggota Faksi Kaisar dan mereka semua memiliki status yang dihormati. Jika mereka semua dipanggil, Putri Mahkota pasti merencanakan sesuatu yang besar. Itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan. Putri Mahkota mengerutkan kening. Namun, ketika dia memikirkan tentang hubungan spesial mereka, nada suaranya secara tidak sadar melunak. Dia menjelaskan, Owu adalah seseorang di bawah Raja Ki, sedangkan klan Murong yang mendukung Murong Luo juga berada di bawah Faksi Raja Ki. Apa gunanya aku melayani sebagai Putri Mahkota jika aku bahkan tidak bisa menghilangkan sebagian pengaruh Raja Ki menggunakan kesempatan yang begitu besar? Zuan berpikir bahwa sekarang Owu telah hilang, satu-satunya yang tersisa adalah Murong Luo. Meskipun Putri Mahkota tidak menjelaskan secara rincin, Murong Luo mungkin akan ditangkap dan diinterogasi dengan kejam. Bahkan jika dia benar-benar tidak bersalah, mereka akan mendapatkan pengakuan di bawah siksaan dan menyerang balik Raja Ki dengan cara itu. Huh, saudara yang malang, Murong. Zuan bersimpati pada pria itu, tapi dia hanya bisa tersenyum. Saat Putri Mahkota akan bertemu dengan semua orang penting itu, Zuan bangkit untuk minta diri. Putri Mahkota mengangguk. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba memanggilnya. Benar, aku sudah memberitahumu untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkan selirbai. Apakah kamu mempunyai rencana? Zuan mendecakan lidahnya ke dalam. Wanita ini benar-benar kejam. Dia hanya bisa menjawab, belum ada. Bagaimanapun, statusnya istimewa, dan dia tinggal di istana kekaisaran. Tidak mudah untuk merawatnya. Putri Mahkota tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih berkata, meskipun masalahnya tidak terlalu mendesak, kamu tidak bisa melupakannya. Pastikan untuk memikirkannya. Zuan memberinya beberapa balasan asal-asalan dan pergi. Dia baru saja akan berterima kasih kepada Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun atas peringatan mereka, ketika seorang Kasim datang dan memberitahunya bahwa Kaisar sedang menunggunya di ruang belajar kekaisaran. Orang-orang dari istana timur semuanya penuh dengan rasa iri. Tuan Zuan benar-benar telah menerima bantuan dari Yang Mulia. Yang Mulia sering memanggilnya. Bukan itu saja, bahkan Putri Mahkota peduli padanya. Kita harus melakukan yang terbaik untuk bergaul dengannya juga. Mereka segera bergegas untuk bertanya kepada Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun tentang Zuan, karena mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Zuan adalah yang paling dekat. Mereka berdua menatap Kasim dengan kasihan. Cara kita semakin dekat. Aku khawatir para Kasim tidak bisa menirunya. Saudara berkelahi bersama, lari bersama, mengunjungi kaldu. Yah, tidak ada yang bisa ditiru oleh para Kasim. Membawa kalian semua ke rumah bordil hanya akan membuang-buang uang. Meskipun terlihat iri, Zuan malah bingung. Ada apa dengan Kaisar? Dia bertemu dengan Zuan lebih dari dia bertemu dengan istrinya. Mau tak mau dia merasa sedikit bersalah, karena dia baru saja bekerja dengan rajin pada istri Kaisar sepanjang malam. Ketika dia tiba di ruang belajar ke Kaisaran, ekspresi Kasim Wen ramah, menunjukkan bahwa suasana hati Kaisar cukup baik. Zuan menghela nafas lega. Saya menyapa yang mulia. Zuan selalu merasakan rasa takut dan khawatir yang aneh setiap kali dia memasuki ruang belajar ke Kaisaran di masa lalu. Dia selalu merasa bahwa yang ada di singgah sana naga itu tinggi dan perkasa, seolah-olah seorang dewa sedang menginterogasinya. Tapi sekarang, meskipun aura Kaisar sama mengesankannya, Zuan sekarang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kerutan di sudut matanya, serta rambut putihnya yang samar-samar terlihat, mengungkapkan bahwa meskipun dia adalah ahli nomor satu di dunia, dia masih tidak bisa mengatasi kekuatan waktu. Untuk apa kamu melihat kepala Kaisar ini? Kaisar mengerutkan kening. Dia sangat merasakan ada yang salah dengan tatapan Zuan. Dia tanpa sadar menyentuh bagian atas kepalanya, tetapi jelas tidak ada apa-apa di sana. Zuan berpikir dalam hati, aku sedang melihat topi hijau yang kau kenakan. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia dengan cepat berkata, subjek ini kagum pada kekuatan yang mulia. Bahkan dalam pakaian kasual, masih terasa seolah-olah ada mahkota tak kasat mata yang bertumpu di kepalamu. Senyum tipis muncul di wajah Kaisar. Bahkan orang yang paling berkuasa, selama mereka manusia, suka mendengar pujian mereka sendiri. Sanjungan tidak ada gunanya. Bagaimana kabarmu dalam penyelidikan kasus putri mahkota? Setelah batas waktu Anda habis, jika Anda tidak menemukan kebenarannya, maka Kaisar ini pasti tidak akan bersikap lunak. Meskipun Kaisar dalam suasana hati yang baik, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Dia mendengus dengan ekspresi marah-marah. Zuan sudah terbiasa dengan cara pria itu melakukan sesuatu, jadi dia tidak khawatir seperti sebelumnya. Membalas yang mulia, sudah ada beberapa hasil dari penyelidikan selama beberapa hari terakhir. Kemudian, dia memberitahu Kaisar tentang Owu, Murong Luo, dan hal-hal lain yang telah terjadi, tetapi dia belum membesarkan adik laki-laki Sin Rui. Dia tidak takut pada utusan bordir lainnya yang diam-diam memberitahu Kaisar apapun. Lagi pula, dia belum mendapatkan sesuatu yang konklusif tentang masalah ini, jadi bisa dimengerti jika dia tidak melaporkan hal-hal yang tidak dia yakini. Gerbang Xuanwu, gerbang Chongwen, mata Kaisar menyipit. Dia berpikir dalam hati, tangan Zhao Jing semakin dalam. Ini semua adalah posisi vital. Kamu telah melakukannya dengan baik. Anda dapat pergi sekarang, kata Kaisar. Tidak perlu mendiskusikan apa yang akan dia lakukan dengan informasi dengan bocah ini. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal-hal ini. Dipahami. Ketika Xuan meninggalkan ruang belajar, dia merasa seolah-olah semua kebencian yang menumpuk di dalam dirinya tiba-tiba menghilang. Kaisar masih manusia, bukan dewa. Dia tidak mahatahu dan maha kuasa. Astaga, Indra Surgawinya menutupi seluruh istana ke Kaisaran. Saya masih bisa mengingat dengan jelas apa yang saya lakukan pada permaisurita di malam, namun Kaisar ini tahu segalanya. Kaisar masih memperlakukan saya seperti pelayan acak, tetapi metode yang dulu menakutkan ini sekarang hanya tampak menggelikan. Apa kotoran anjing nomor satu di bawah langit? Kamu tidak lebih dari pecundang di mataku. Suatu hari, kultivasi saya akan melampaui Anda. Lihat betapa sombongnya kamu. Siapa lagi selain kamu yang tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri setelah hanya bermain dengan seorang wanita. Mili tiba-tiba muncul entah dari mana, memutar matanya ke arahnya. Ekspresi Zuan berubah. Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku. Mili mendengus. Seolah-olah saya perlu membaca pikiran Anda untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak dari penampilanmu yang sangat bersemangat. Zuan dengan tenang menatapnya, dan kemudian dia dengan sengaja berpikir, suatu hari, aku akan menelanjangimu sepenuhnya. Alis Mili terangkat tajam dan telapak tangannya langsung mengenai wajah Zuan. Namun, kali ini, dia mengelak lebih cepat dan nyaris menghindarinya. Hah, kau sebenarnya menggunakan teknik gerakan yang kuajarkan padamu untuk menghadapiku. Mili menggertakkan giginya. Dia semakin marah dan marah. Anda telah berhasil mengontrol Mili untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan segera berteriak keras, dan kamu masih mengatakan kamu tidak bisa membaca pikiranku. Ada yang salah dengan ekspresimu. Ekspresi Mili tiba-tiba berubah. Sepertinya kau memikirkan hal yang tidak masuk akal tentangku. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengendalikan pedang tae dan terus memukul kepalanya. Para pelayan dan kasim di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Apakah itu latihan Tuan? Kenapa terlihat sangat aneh? Kepalanya benar-benar keras. Dia tidak hancur bahkan setelah terkena pedang itu lagi dan lagi. Dia mungkin berlatih beberapa teknik pengendalian pedang, kan? Utusan Bordir menemukan berita tentang adik laki-laki Sin Rui sehari kemudian. Orang-orang mereka telah menemukan adik laki-lakinya Hua Bao di kasino Gaoling County. Namun, kasino terlalu kacau saat itu, jadi dia lolos. Apa? Tuan sangat marah. Utusan Bordir yang berspesialisasi dalam hal-hal seperti itu benar-benar membiarkan pecandu judi biasa lolos. Bab 747 ditonton. Tuan membentak dengan keras. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Tangkap semua orang yang terlibat. Reaksi pertamanya adalah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan utusan Bordir. Kalau tidak, bagaimana Hua Bao bisa lolos? Namun, adik laki-laki Sin Rui benar-benar memiliki nama yang jelek. Bukankah itu pada dasarnya berarti, kantong jerami? Apa yang orang tuanya pikirkan? Kedua utusan Bordir melaporkan, yang bertanggung jawab atas pasukan kali ini adalah Tuan Xiao. Dia segera mengunci semua anggota yang terlibat dalam kasus ini di penjara Kabupaten Gaoling. Dua utusan token perak yang Zuan ajak bicara bernama Dai ke-7 dan Chen ke-8. Mereka telah bekerja sama dengan Zuan sepanjang kasus ini. Zuan awalnya mengira nama mereka hanyalah nama panggilan, tapi sebenarnya itu adalah nama asli mereka. Orang tua ceroboh macam apa yang akan menamai anak-anak mereka dengan cara ini? Dia merasa bahwa kedua nama ini terlalu bagus untuk tidak dijadikan pasangan, jadi dia menggabungkannya. Bukan hanya nama mereka, mereka berdua cukup muda, tetapi keduanya tampaknya memiliki beberapa masalah rambut. Rambut Dai ke-7 menyusut dari samping menjadi bentuk M, sedangkan kedelapan Chen adalah kebalikannya, botak dari tengah seperti laut Mediterania. Zuan berpikir bahwa dia telah bertemu dengan teman programmernya dari kehidupan masa lalunya saat pertama kali dia melihat Chen 8. Adapun Xiao Jian Ren yang mereka bicarakan ini, dia adalah utusan token perak lainnya. Dia telah menyuarakan beberapa saran selama penyelidikan kasus Xin Rui, jadi dia pasti orang yang tajam. Dia telah meninggalkan Zuan dengan kesan yang mendalam. Terlepas dari utusan token emas, yang sedikit lebih misterius, nama-nama utusan lainnya bukanlah rahasia. Paling tidak, mereka dikenal di antara utusan bordir. Xiao Jian Ren, Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka belum menemukan mayat Xin Rui di istana saat itu, mereka juga tidak dapat menemukan catatan kepergiannya melalui gerbang Zuan Wu. Xiao Jian Ren lah yang menyarankan bahwa mayat Xin Rui mungkin telah dibawa keluar dari istana, yang membuat mereka mulai menyelidiki catatan gerbang lain. Apakah orang ini sengaja menyesatkan saya sejak awal? Tapi tidak ada gunanya terlalu memikirkan hal itu tanpa melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Zuan meminta Dai ke-8 dan Chen ke-7 memanggil beberapa utusan bordir, lalu mereka menuju ke kabupaten Gaoling. Gaoling County tidak jauh dari ibu kota. Itu hanya kota satelit ibu kota, di suatu tempat di pinggiran. Mereka segera tiba di Yaman, di mana Hakim Kabupaten Gaoling menyambut mereka dengan hati-hati. Dia takut dia akan disalahkan juga sekarang karena penyelidikan telah membawa mereka ke wilayahnya. Semua pejabat, sipil dan militer, sangat takut dengan reputasi jahat utusan bordir. Siapa yang memutuskan pengaturan ini? Zuan bertanya, terkejut. Dai-7 menjawab, Tuan Xiao yang mengatur ini. Setelah kegagalan penangkapan, hal pertama yang dia lakukan adalah menahan semua utusan bordir yang terlibat, bos kasino, serta semua personel terkait. Zuan menganggup dalam hati. Xiao Jianren ini benar-benar sangat tangguh. Kemudian, dia dengan cepat mengatur agar beberapa anak buahnya menginterogasi mereka yang menjadi bagian dari operasi tersebut. Utusan bordir berspesialisasi dalam bidang ini. Namun setelah dua jam, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Zuan tidak dapat memperoleh informasi baru bahkan ketika dia secara pribadi menginterogasi Xiao Jianren. Itu seharusnya tidak terjadi kecuali orang-orang ini semua terlibat bersama-sama, tetapi sangat sulit untuk membayangkan bahwa begitu banyak utusan bordir akan berkolusi dalam hal ini. Setiap latar belakang utusan bordir telah diselidiki secara ketat. Mungkin saja satu atau dua pengkhianat hadir, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi begitu banyak dari mereka untuk memberontak bersama. Begitu banyak dari Anda pergi untuk menangkap satu orang, namun dia lolos. Saya butuh penjelasan untuk ini, kata Zuan sambil melihat laporan itu. Hua Bau bahkan tidak memiliki kultivasi apapun. Lupakan utusan bersulam, dia seharusnya tidak bisa lolos dari juru sitabiasa. Xiao Jianren berkata dengan suara rendah, Tuan Sebelas, saya telah memikirkan kasus ini selama ini. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi selama pelarian Hua Bau. Saya percaya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada tahil alat di dalam operasi kami, dan yang lainnya adalah ada sesuatu yang salah dengan kasino. Saya menduga bahwa mereka mungkin telah membantu pelarian Hua Bau, tapi sayangnya tidak ada bukti. Kami hanya bisa menahan mereka untuk saat ini. Ekspresi Zuan berubah. Baru-baru ini, jika bukan kaisar, maka dia terutama berurusan dengan raja dan pejabat tinggi lainnya. Dia secara tidak sadar mengabaikan staf kasino sebagai orang yang lewat. Dia dengan cepat memerintahkan Chen ke-8, bawa bos kasino. Sebelum Chen 8 bahkan bisa bergerak, utusan bordir lainnya melaporkan dengan waspada, kabar buruk, bos kasino, Ning Hao, telah meninggal. Apa? Zuan dengan cepat bangkit dan berlari ke kamar Ning Hao. Xiao Jianren dan yang lainnya mengikutinya. Mereka baru saja menjalani pemeriksaan ketat, jadi mereka cukup bebas dari kecurigaan. Mereka dengan cepat melihat mayat pemilik kasino. Ning Hao duduk di sudut dengan punggung menghadap ke dinding, ekspresi ngeri membeku di wajahnya. Dia sudah lama meninggal. Siapa yang melakukan kontak dengannya selama periode ini? Mata Zuan tertuju pada Hakim Wilayah Gaoling. Tidak, tidak ada. Mereka semua diawasi ketat setelah orang-orang ini ditahan, karena takut terjadi sesuatu. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati mereka. Hakim Wilayah Gaoling menyeka keringat dingin di dahinya. Hua Bao melarikan diri dari kasino memang merepotkan, tapi itu bukan masalah besar. Namun, seorang tahanan telah dibungkam di bawah manajemen penjara daerahnya. Ini sekarang menjadi masalah besar. Bahkan kehilangan jabatannya tidak akan menjadi hasil terburuk saat ini. Jika seluruh keluarganya diasingkan untuk menjalani hukuman pidana, maka mereka benar-benar akan selesai. Zuan berjongkok di dekat mayat itu dan memeriksanya. Alisnya berkerut. Kemudian, dia memberi isyarat pada bawahannya untuk menyelidiki mayat itu. Ini adalah salah satu spesialisasi mereka. Hasilnya datang segera setelah itu. Seorang utusan melaporkan, tidak ada luka atau racun. Dia tampaknya telah meninggal karena shock yang ekstrim. Petik 2 Zuan mengerutkan kening. Bos kasino ini mungkin memiliki sedikit masa lalu yang kelam. Mereka semua sangat berani. Bagaimana mungkin dia mati karena ketakutan? Selanjutnya, berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki, Ning Hao ini dekat dengan pembudidaya peringkat ke-6. Lagi pula, tidak mungkin seseorang yang terlibat dalam jenis bisnis ini di dekat ibu kota tidak memiliki kekuatan apapun. Xiao Jian Ren adalah orang terkenal yang tahu segalanya dari rumah bordir. Meskipun kultifasinya bukanlah sesuatu yang istimewa, fakta bahwa dia dapat mengambil pos utusan token perak adalah karena dia telah membaca cukup banyak buku. Dia telah membaca hampir semua yang ada di rumah bordir. Xiao Jian Ren berkata, Membalas Tuan, ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa seorang Grandmaster membunuhnya melalui kehendak surgawi mereka, dan yang kedua adalah bahwa seorang individu Ras Fin menggunakan sihir. Dikabarkan bahwa mereka mahir dalam beberapa jenis seni mistik yang dapat mengunci target berdasarkan data kelahiran dan barang-barang pribadi mereka. Kemungkinan ketiga adalah seseorang dari salah satu ras yang mengembangkan kemampuan khusus, seperti Soul Speak dari Dragon Rache, juga dapat mengakhiri hidupnya secara diam-diam. Ini semua salahku karena mengirim mereka ke penjara county biasa. Jika dia berada di rumah bordir, Rune khusus di sana akan mampu memblokir sebagian besar kekuatan ini. Petik 2 Merasakan kekesalan Xiao Jian Ren, Zuan berkata dengan nada menghibur, Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Tak satupun dari kita bisa meramalkan bahwa ini akan terjadi. Itu bukan salahmu. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa, karena hanya ada beberapa Grandmaster di dunia ini, mereka tidak mungkin menyerang bos kasino belaka. Dia telah menyaksikan Dragon Soul Speak sebelumnya, itu mirip dengan kemampuan keyboard cam-nya, jadi itu memang mungkin. Sementara itu, meskipun ras Finn sebagian besar tinggal di perbatasan, setelah berabad-abad perang, banyak individu ras iblis telah bercampur dengan dunia manusia. Misalnya, Snow dan Yun Yu King keduanya adalah individu ras Finn yang telah berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Satu, berbagai kekuatan di ibu kota telah mengangkat para ahli Finn Rache juga. Namun, sulit untuk mengatakan klan mana yang melakukan ini. Karena itu, Zuan segera membuat pengaturan. Dia menyuruh Xiao Jian Ren kembali ke rumah bordir untuk menyelidiki klan mana yang telah mengangkat ahli Ras Finn. Xiao Jian Ren akrab dengan situasi ibu kota, jadi dia paling cocok untuk pekerjaan ini. Sementara itu, Zuan sendiri mulai menginterogasi semua orang dari kasino. Sayangnya, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna bahkan setelah menanyai mereka sampai larut malam. Satu-satunya yang tersisa dari kasino adalah beberapa pekerja muda yang tidak tahu banyak tentang bos mereka. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang misterius, dan dia tampaknya memiliki pendukung dari ibu kota. Sayangnya, Ning Hao selalu diam tentang siapa pendukung ini. Zuan tahu bahwa jejak ini tidak akan mengarah kemanapun. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke ibu kota terlebih dahulu dan bergegas kembali. Namun, dalam perjalanan, dia tiba-tiba mengerutkan ke Ning dan dengan cepat menarik kembali kendalinya. Ada apa? Tuan Sebelas. Utusan bordir lainnya bertanya. Zuan tidak menjawab karena merasakan sensasi aneh, seperti sedang diawasi. Bab 748, sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Zuan tidak mengatakan apa-apa saat dia menggunakan lencana batu giok untuk mengendalikan makhluk-makhluk kecil di sekitarnya dan memeriksa sekelilingnya. Sayangnya, banyak makhluk yang lebih kecil ketakutan ketika kelompok mereka menyerbu. Ada beberapa serangga, tapi dia tidak bisa melihat banyak melalui mata mereka. Setelah ragu-ragu, dia memanggil Mili. Kakak Permaisuri, bantu aku melihat sekeliling untuk melihat siapa yang memata mataiku. Mili berkata dengan malas, aku sedang tidur, cari tahu sendiri. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar perlu diberi pelajaran yang baik. Meskipun dia tahu dia tidak ingin dia terlalu bergantung padanya, karena itu akan mempengaruhi kultifasinya, ada kalanya dia benar-benar ingin memukulnya dengan baik. Dengan apa aku akan memukulnya? Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Berhati-hatilah. Selidiki sekelilingnya, Zuan memperingatkan saat memimpin. Sayangnya, meskipun dia bergerak cepat, dia tidak mendeteksi apapun di sekitarnya. Dia mencium aroma yang samar dan samar, tetapi dia tidak yakin apakah itu hanya berasal dari beberapa bunga di ladang. Meskipun aromanya terasa familiar untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengingat di mana dia menciumnya. Pemimpin, ada apa? Dai ke-7 dan ke-8 Chen bertanya saat mereka berlari. Mereka juga tidak menemukan apapun dari pencarian mereka. Saya merasa seperti ada yang mengikuti saya, jawab Zuan sambil berpikir sendiri. Itu tidak mungkin, kan? Siapa yang berani melawan utusan bordir? Apalagi saat kita masih berada di wilayah ibu kota. Mereka berdua tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Zuan tertawa mengejek diri sendiri. Utusan bordir pasti sudah sangat terbiasa menjadi tinggi dan perkasa sehingga mereka mengembangkan rasa percaya diri yang gila. Hal yang sama terjadi ketika Huang Huyong mengantarnya ke ibu kota, tapi lihat dia sekarang. Gulma sudah tumbuh di seluruh kuburannya. Namun, dia tetap diam dan memerintahkan mereka untuk tetap waspada. Kemudian, dia kembali ke ibu kota dengan sekelompok orang. Meskipun sudah malam dan gerbang kota ditutup, utusan bordir memiliki status khusus. Setelah tanda pinggang mereka diperiksa, para prajurit masih membuka pintu samping kecil untuk membiarkan mereka masuk. Zuan tidak lagi merasakan sensasi diawasi kapanpun dalam perjalanan kembali. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar tegang sehingga dia menjadi sedikit paranoid? Dia memutuskan untuk kembali ke rumah bordir terlebih dahulu dan melihat Xiao Jianren membolak-balik segala macam informasi di database mereka. Karena mereka belum benar-benar mendapatkan hasil apapun, dia memerintahkan semua orang untuk pulang dan beristirahat dulu, dan kemudian melanjutkan penyelidikan besok. Xiao Jianren menyuarakan pemahamannya, tetapi matanya masih tertuju pada file di atas meja. Pikirannya jelas masih tertuju pada file-file itu. Zuan terkeke dalam hati. Orang ini benar-benar gila kerja. Saya yakin 996 kapitalis itu akan senang memiliki pekerja seperti ini. 1. Ketika dia meninggalkan rumah bordir, Zuan berpikir dalam hati bahwa sudah lama dia tidak kembali ke rumahnya. Karena itu, dia meninggalkan istana dan pulang lebih dulu. Tetapi ketika dia mencapai gang terdekat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa ada seseorang yang bersembunyi di depan. Apakah mata-mata itu akhirnya akan dibuka kedoknya? Zuan berjalan dengan tenang. Pada saat yang sama, dia bingung. Mungkinkah orang ini tahu aku ada hubungannya dengan Golden Token 11? Seharusnya tidak begitu, kan? Lalu mengapa orang ini menunggu untuk menyergapku? Ketika dia merasa sudah cukup dekat, Zuan tiba-tiba menyerang, meraih bahu orang itu. Hah, rasanya seperti orang normal. Ah, terdengar teriakan tertahan. Namun, ketika orang itu melihat bahwa itu adalah Zuan, teriakannya terhenti dengan gerutuan. Jadi itu Tuan Su, kamu akhirnya kembali. Suo kecil. Zuan bertanya, terkejut. Ini adalah Kasim yang lebih rendah dari Istana Perdamaian. Serangan pembunuh sebelumnya telah menyebabkan mereka kehilangan banyak Kasim, jadi dia dan Gui kecil telah dipromosikan. Dia melanjutkan, Apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Pihak lain tidak mengenakan seragam Kasimnya, jadi dia terlihat seperti orang biasa. Zuo kecil menjawab, Tentu saja saya menunggu Tuan Su, tetapi Anda tidak kembali untuk waktu yang lama. Kenapa kamu mencariku? Zuan bertanya karena penasaran. Permaisuri menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Dia telah mengundang Tuan untuk memeriksa harta karun, jawab Zuo kecil dengan agak kosong. Dia tidak tahu mengapa Permaisuri akan meminta Sir Su. Namun, dia dengan bijaksana memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Di Istana, semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Permaisuri itu telah ditinggalkan dalam kekeringan begitu lama sehingga dia akhirnya ketagihan. Mili tiba-tiba berkata, Liuning benar-benar memalukan semua Permaisuri. Benar-benar memalukan. Zuan tersenyum, geli. Dia berkata melalui transmisi Ki, bukankah kamu mengatakan dia akan menggunakanku untuk pulih dari luka-lukanya? Itu mungkin tidak seburuk yang Anda katakan. Petik 2. Dia membutuhkan perawatan, tetapi mencarimu begitu sering jelas berarti dia memiliki kebutuhan lain juga. Mili mendengus. Orang ini seperti keledai yang aneh. Tidak heran Liuning, Vixen itu, tidak bisa melupakan rasanya setelah mengalaminya sekali. Zuan terkeke ketika dia merasakan kebenciannya. Dia memberitahu Zuo kecil, saya harus menyusahkan Anda untuk melaporkan kepada Permaisuri bahwa tidak perlu memeriksa harta karun itu. Mungkin lain hari. Zuo kecil panik dan bertanya, bagaimana kita bisa menolak perintah Permaisuri? Zuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu hanya perlu menyampaikan kata-kataku padanya. Dia tidak akan menyalahkanmu. Zuo kecil tidak bisa meyakinkannya, jadi dia hanya bisa pergi dengan gugup. Mili bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengikutinya kembali. Meskipun Vixen itu sedikit pelacur, dia terlihat baik. Terlebih lagi, aku yakin tidur dengannya terasa luar biasa. Zuan memberinya tatapan hangat. Karena kamu tidak menyukainya, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu sebagai gantinya. Petik 2. Pipi putih milih dengan cepat memerah. Enyah. Siapa yang menginginkan perusahaan Anda? Aku akan pergi berkultivasi. Dia mendengus dan menghilang menjadi gumpalan asap. Meskipun wanita ini biasanya galak, Zuan sudah belajar bagaimana menghadapinya dari berada di dekatnya untuk sementara waktu. Adapun mengapa dia menolak Liu Ning, alasan utamanya adalah dia tidak ingin berubah menjadi alat Permaisuri. Dia mengerti alasan di balik mendorong dan menarik. Dia telah meneliti terlalu banyak di bidang teh hijau dan Raja Laut di dunia masa lalunya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Liu Ning mengambil keuntungan. Dua, dia juga berhasil mendapatkan bantuan dari Mili. Pada titik ini, dia bahkan mulai memandang rendah dirinya sendiri. Dia pernah mengutuk semua Raja Laut dan pelacur teh hijau dengan kemarahan yang benar di masa lalu, tetapi bukankah dia bersenang-senang melakukan hal yang sama sekarang? Ketika dia kembali ke rumah, Zuan memperhatikan bahwa gedung itu terang-benderang. Dia bergegas masuk dengan gembira, dan tentu saja, sosok biru es yang menakjubkan berdiri di sana. Mau tak mau dia menerkamnya, dan kemudian dia mulai menghujaninya dengan ciuman. Cucu Yan melompat ketakutan, tetapi ketika dia melihat siapa itu, tubuhnya melunak dan tanpa sadar menyambutnya. Keduanya saling berpelukan lebih lama. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian wajahnya memerah. Dia mendorong Zuan pergi dan berkata dengan menawan, ada orang lain di sini. Zuan berbalik. Cuyuzao dan Murong Qinghe menatap mereka berdua dengan ekspresi tercengang. Kulit putih Cuyuzao benar-benar merah, sementara Murong Qinghe memiliki kulit kecoklatan yang sehat. Mereka berdua benar-benar terlihat cocok. Zuan menatap Cucu Yan dengan kesal dan berkata, mengapa kamu selalu memiliki roda ketiga ini kemanapun kamu pergi? Cuyuzao senang melihat Zuan, tetapi dia segera menjadi tidak senang ketika dia mendengar kata-katanya. Roda ketiga, Anda harus berterima kasih kepada saya karena telah membantu Anda, atau kakak perempuan akan sudah dicuri oleh pria lain. Petik 2. Murong Qinghe menarik lengan bajunya. Sama sekali tidak seperti itu. Adikku hanya antusias, dia tidak punya niat lain. Ketika dia melihat Cucu Yan bertingkah seperti gadis kecil yang dimanjakan di depan Zuan, lalu membandingkannya dengan betapa dingin dan menyendirinya dia di depan Murong Luo, dia menghela nafas di dalam. Dia harus memberitahu saudara klannya untuk menyerah, tidak ada harapan sama sekali. Zuan jelas tahu bahwa mereka sedang membicarakan Murong Luo. Namun, dengan statusnya saat ini, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mengetahui apa yang terjadi di gedung itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, semut seperti Murong Luo tidak akan pernah mempengaruhi hubungannya dengan Cucu Yan. Saat itu, dia memperhatikan bahwa ada banyak kasus di rumah, dan dia terkejut. Apakah seseorang membawa hadiah? Cucu Yan menatap Murong Qinghe. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Kakak Zhu, akulah yang membawa hadiah ini kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Petik 2. Kemudian, dia menjelaskan mengapa dia datang. Ketika utusan bordir telah pergi, Murong Luo menghela nafas lega. Tetapi segera setelah itu, beberapa tentara kejam telah menangkapnya. Dia tampaknya telah terlibat dalam kasus Putri Mahkota. Sir Eleven telah menyatakan persahabatannya dengan Zhu Yan sebelumnya. Terlebih lagi, Zhu Yan sekarang adalah bendahara Istana Timur, jadi Murong Qinghe berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan kakaknya. Jadi seperti itu, Zhu Yan menatap singa betina kecil itu dengan senyum ambiku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Bab 749, Bagian 1, Penyergapan dan Wanita Berpakaian Hitam. Mengapa? Murong Qinghe tercengang. Bukankah orang normal setidaknya akan menolak dengan bijaksana? Dengan begitu, dia setidaknya masih bisa menerimanya. Namun orang ini sama sekali tidak berperilaku seperti yang diharapkan dan telah menolak dengan kejam. Zhu Yan berkomentar dengan acuh tak acuh, Mengapa saya harus menyelamatkan seorang pria yang mendekati istri saya dengan niat buruk? Murong Qinghe menggigit bibirnya. Namun, nada suaranya juga meredah. Saya tahu saudara klan saya salah, tetapi saya pikir dia sudah cukup diberi pelajaran. Juga, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa dia pasti tidak akan memiliki pemikiran yang seharusnya tidak dia miliki di masa depan, atau saya akan membantu Anda mengalahkannya. Petik 2 Sepertinya kamu sebelumnya menyetujui dia mendekati Zhu Yan. Suara Zhu Yan menjadi semakin dingin. Zhu Yu Zhao mulai panik saat dia mendengarkan dari samping. Dia akan berbicara untuk teman masa kecilnya, tetapi Zhu Yan meraih lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Ketika mereka pergi jalan-jalan hari itu, Murong Qinghe sepertinya sengaja membawa mereka menuju gerbang Chongwen. Dia tidak merasa curiga saat itu, tapi sekarang, sepertinya dia sengaja memainkan mak comblang. Aku sangat menyesal. Murong Qinghe hanya berpikir bahwa saudara laki-laki klannya dapat membantunya dengan Zhu Yu Zhao jika dia berakhir dengan Zhu Yan, dan mereka semua akan lebih dekat saat itu. Namun, meskipun dia biasanya cukup berani, bagaimana dia bisa mengeluarkan alasan seperti itu sekarang? Dia hanya bisa meminta maaf dengan malu. Zhu Yan tetap acuh tak acuh. Dia duduk di kursi di samping dan menuangkan teh. Dia sepertinya mengisyaratkan agar dia pergi ketika dia mulai menyesap tehnya. Murong Qinghe merasa semakin cemberut. Terlalu canggung untuk tinggal, namun jika dia pergi sekarang, dia akan memusuhi klancu. Dia terjebak dalam dilema. Cucu Yan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan berkata, Qinghe, kita sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, Anda dapat mengatakannya langsung kepada saya. Tidak perlu memainkan trik semacam ini. Maaf, kakak Chu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Murong Qinghe juga sangat jengkel. Dia benar-benar menjadi sangat bodoh kali ini. Dia telah melihat seberapa dekat Cucu Yan dan Zhu Yan, namun dia benar-benar berpikir bahwa saudara lelakinya yang bodoh memiliki peluang sukses. Cucu Yan tersenyum, lalu menatap Zuan. Ah Su, Qinghe kecil telah mengakui kesalahannya. Dia berteman baik dengan Chu Yu Zhao sejak dia masih kecil, dan dia juga teman baikku. Mari kita tinggalkan masalah ini begitu saja. Petik 2. Karena kamu yang mengatakannya, lalu bagaimana aku bisa tidak masuk akal? Senyum lembut muncul di wajah Zuan. Kakak ipar adalah yang terbaik. Chu Yu Zhao juga sangat tertekan selama ini. Di satu sisi adalah teman masa kecilnya, sementara di sisi lain adalah saudara perempuan dan iparnya. Dia benar-benar merasa tidak enak berada di tengah. Sekarang dia melihat bahwa mereka telah mengubur kapak, dia akhirnya menghela nafas lega. Kakak Zhu benar-benar murah hati. Murong Qinghe menggigit bibirnya. Setelah sedikit ragu, dia bertanya, lalu, tentang saudara klan saya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menyelamatkannya, tetapi kamu harus berjanji padaku sesuatu, kata Zhu An serius. Murong Qinghe dengan cepat tersenyum dan berkata, Kakak Zhu, tolong bicara. Lupakan satu syarat, meskipun sepuluh, aku bisa menyetujui semuanya. Jangan hitung ayammu sebelum menetas. Zhu An memiliki senyum ambigu di wajahnya. Kondisi saya bukanlah sesuatu yang begitu mudah dipenuhi. Murong Qinghe menelan ludah saat melihat senyum anehnya. Kondisi macam apa itu? Chu Chu Yan dan Chu Yu Zhao menajamkan telinga mereka, tetapi Zhu An melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi lebih dulu. Chu Chu Yan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa ada orang lain yang pasti tidak akan bisa menahan diri. Benar saja, Chu Yu Zhao segera berteriak, mengapa kita harus keluar juga? Apakah Anda akan menggertak Little Qinghe? Petik 2 Murong Qinghe berteriak ketakutan dan tanpa sadar mundur selangkah. Dia waspada saat dia melihat Zhu An. Zhu An benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia bertanya, apakah aku benar-benar seburuk itu di matamu? Chu Yu Zhao dan Murong Qinghe keduanya menganggup pada saat yang sama saat adegan bagaimana dia telah menyiksa Chu Chu Yan muncul di kepala mereka. Ah, wajah kami memanas. Zhu An berkata dengan tidak sabar, saya perlu mendiskusikan kondisinya dengan dia. Kalian dekat, jadi tentu saja kamu akan membelanya. Bagaimana saya bisa mendiskusikan hal-hal ini dengannya jika Anda berdua berbicara atas namanya. Tetapi jika saya tidak membantunya, dia mungkin memiliki dendam. Itu sebabnya akan lebih baik jika kalian berdua tidak ada di sini. Chu Chu Yan tahu apa yang dia katakan. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu kami akan menunggumu di sebelah. Kemudian, sebelum Chu Yu Hao bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, dia meraihnya dan pergi. Sementara para suster berada di sebelah, Chu Yu Zhao mondar-mandir dengan gelisah. Pada saat yang sama, dia menempelkan telinganya ke dinding untuk melihat apakah dia bisa mendengar sesuatu. Chu Chu Yan menatapnya dengan kesal dan bertanya, apa yang membuatmu begitu khawatir? Chu Yu Zhao mendengus. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan saudara ipar mesum itu pada King Hei kecil? Kakak iparmu bukan tipe orang seperti itu. Chu Chu Yan tersipu saat dia berbicara. Dia dengan cepat menjelaskan, meskipun dia sedikit mesum, dia bisa membedakan antara hal-hal sederhana dan serius. Dia tidak akan melakukan apapun pada King Hei kecil. Justru kamu yang aku khawatirkan. Mengapa Anda begitu peduli? Pikiran macam apa yang Anda miliki terhadap King Hei? Petik 2. Apa maksudmu? Pemikiran macam apa? Chu Yu Zhao bertanya, tertegun. Chu Chu Yan menghela nafas. Apakah kamu lupa bahwa kamu seorang gadis? Tidak peduli seberapa baik hubungan Anda dengannya, Anda tidak akan pernah bisa menikah. Alasan kamu dekat dengannya hanya agar dia bisa membantumu menyembunyikan identitas aslimu. Tetapi bagaimana jika Anda benar-benar melupakan misi Anda yang sebenarnya? Chu Yu Hao melengkungkan bibirnya dan berkata pelan, aku mengerti. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih. Chu Chu Yan kemudian berkata, itu karena kita harus mengecewakan King Hei kecil sehingga kita harus melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Itu sebabnya saya tidak terlalu banyak bertengkar tentang bagaimana dia mencoba menjebak saya dengan saudara laki-laki klannya. Setelah itu, saya akan mencoba meyakinkan saudara ipar Anda untuk membantunya juga. Petik 2. Chu Yu Zhao menyuarakan pemahamannya. Dia tampak agak tidak senang diingatkan bahwa mereka berdua tidak memiliki masa depan. Chu Chu Yan menghela nafas. Mereka benar-benar telah memperlakukannya dengan tidak adil. Klan Chu telah menempatkan semua tanggung jawab pada adik perempuannya, dan kebahagiaan seorang wanita muda bahkan mungkin terpengaruh. Mata Chu Yu Zhao tiba-tiba menyala. Dia berkata dengan penuh semangat, saya baru saja memikirkan solusi sempurna yang akan memuaskan semua orang. Apa itu? Chu Chu Yan bingung. Dia tidak tahu apa yang bisa membuat adik perempuannya tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Chu Yu Zhao berkata, aku bisa menikahi King He kecil. Chu Chu Yan membalas dengan tidak sabar, apa yang kamu pikirkan. Anda mungkin bisa menipunya sekarang, tetapi bagaimana setelah Anda menikah? Anda tidak dapat menyempurnakan pernikahan. Petik 2. Kakak ipar bisa menggantikan saya, kata Chu Yu Zhao tanpa basa-basi. Chu Chu Yan tidak bisa berkata-kata. Chu Yu Zhao melanjutkan, saya percaya bahwa dengan perasaan King He tentang saya, dia tidak akan peduli bahwa saya seorang gadis. Tapi kita masih membutuhkan seorang anak, dan akan sangat disayangkan jika King He tidak pernah bisa merasakan perasaan seorang pria. Kita bisa meminta saudara ipar untuk membantu. Ah, kakak, kenapa kamu memukulku? Aduh, aduh, aduh. Sementara itu, di sisi lain, Chu Yan menilai murong King He. Dia harus mengakui bahwa dia cantik dalam pembuatannya. Kulitnya yang kecoklatan memberinya estetika yang sehat dan bugar. Dia tampak sangat hidup dan energi. Murong King He sedikit ketakutan ketika dia melihat bahwa dia sedang memeriksanya. Dia bertanya, Kakak Zhu, bagaimana kondisinya? Zhu Yan menjawab, saya tidak pernah sedermawan itu. Saya tidak benar-benar tertarik membantu orang yang tidak ada hubungannya dengan saya. Itu juga berlaku untukmu, kecuali kau menjadi salah satu dari orang-orangku. Murong King He melompat ketakutan. Dia dengan cepat menutupi kerahnya dan berkata, Kakak Zhu dan saya telah menjadi kekasih masa kecil sejak kami masih muda, dan Anda adalah suami saudara perempuannya. Bagaimana kamu bisa? Zhu Yan memotongnya dengan tidak sabar. Omong kosong macam apa yang kamu pikirkan. Saya bertanya apakah Anda menyukai Yu Zhao? Petik 2 Wajah Murong King He langsung memerah. Dia menatap dinding dengan malu. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan karena sifat pemalu nona mudanya, tapi bagaimanapun juga dia agak tomboy, jadi dia sedikit lebih berani. Setelah sedikit ragu-ragu, dia masih diam-diam menyuarakan konfirmasi. Seberapa besar kamu menyukainya? Zhu Yan bertanya, bagaimana jika suatu hari dia menemukan sesuatu dan tidak seperti penampilannya sekarang? Atau bagaimana jika dia terluka dan menjadi lumpuh? Apa yang akan kamu lakukan? Apa kau masih menyukainya? Om, dia tidak memilikinya di sana, jadi itu bisa dianggap agak mirip dengan orang cacat, kan? Huh, Yu Zhao? Yu Zhao, lihat seberapa jauh aku melangkah demi dirimu. Murong King He segera memotongnya. Ekspresi tegas dan mantap muncul di wajahnya. Saya suka siapa dia, dan bukan yang lain. Tidak peduli dia menjadi orang seperti apa, aku akan tetap menyukainya. Juga, saya sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa saya tidak akan menikahi siapapun selain kakak laki-laki cu dalam hidup ini. Bab 749, Bagian 2, Penyergapan dan Wanita Berpakaian Hitam Ketika dia melihat betapa teguhnya wanita muda itu, Zuan merasa agak sulit untuk menonton. Dia berkata, kamu masih muda, jadi kamu tidak perlu membuat keputusan sedini itu. Yu Zhao mungkin tidak sebagus yang kamu bayangkan. Gadis kecil itu segera mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, berseru dengan marah, kamu tidak diizinkan berbicara buruk tentang kakak laki-laki cu. Anda telah berhasil mengendalikan mu rong king hei untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan terdiam, sepertinya saya khawatir untuk apa-apa. Apapun, gel on gel cukup menarik dalam dirinya sendiri. Karena itu, dia berkata, kalau begitu, konfirmasikan hubunganmu dengan Yu Zhao. Dengan begitu, kamu akan menjadi salah satu dari kami, jadi aku punya alasan untuk membantumu. Wanita muda yang biasanya riang dan berani itu malah menjadi malu ketika mendengar kata-kata Zuan. Dia terus memutar-mutar jarinya sambil berjalan di tempat. Itu, itu tidak terlalu bagus, kan? Aku tidak tahu apakah kakak cu bersedia atau tidak. Ah, ini sangat memalukan. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya bertingkah seperti gadis kecil. Bagaimanapun juga, seorang gadis yang sedang jatuh cinta itu manis. Dia berkata, kamu akan tahu apakah dia mau atau tidak begitu kamu bertanya. Kemudian, dia dengan cepat memanggil dua lainnya. Hah, kakak cu, mengapa kamu memegang pantatmu? Murong King He selalu memperhatikan kekasihnya. Dia segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Tidak apa, cu Yu Zhao menatap kakak perempuannya dengan tatapan kesal. Wanita ini benar-benar kejam. Saya hanya akan meminjam saudara ipar sebentar, bukan seolah-olah saya akan mencarikannya selir atau sesuatu. Mengapa Anda harus menjadi sangat marah? Zuan memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang baru saja dia katakan. Cu Yu Zhao senang dan bersemangat, berkata, tentu saja aku juga menyukai King He kecil. King He kecil sangat imut, siapa yang tidak menyukainya? Ah, murong King He menutup mulutnya. Dia sangat senang, dia berseri-seri. Zuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, selesaikan saja masalah ini. Aku punya banyak kamar kosong di sini, jadi kalian berdua bisa memutuskan hubungan kalian di salah satunya. Hah, murong King He tercengang. Meskipun dia memuja kakak laki-lakinya Cu, dia masih berasal dari klan yang hebat. Pengasuhannya mengajarinya bahwa perilaku seperti itu kasar dan jelas menyinggung moral publik. Tapi jika itu kakak laki-laki Cu, dia melihat profil sisi tampan Cu Yu Zhao. Jantungnya berdebar kencang. Jika kakak Cu benar-benar menginginkannya, maka haruskah aku benar-benar menolaknya? Cu Yu Zhao menatap Zuan dengan gugup. Kaka ipar, kamu. Dia berpikir bahwa kaka iparnya telah lupa bahwa dia adalah seorang gadis. Mengapa dia membuatnya tidur dengan murong King He? Jangan bilang dia mendengar apa yang aku katakan pada kakak. Cucu Yan memikirkan hal yang sama. Kedua saudara perempuan itu memberinya tatapan aneh. Zuan malah bingung. Untuk apa mereka berdua menatapku seperti itu? Cucu Yan terbatuk ringan. Dia tidak tahan lagi. Mereka masih terlalu muda, ini agak terlalu dini untuk itu. Bagaimanapun juga, murong King He adalah seorang wanita muda. Dia tidak bisa menahan rasa malunya lagi dan dengan cepat berkata, aku pergi dulu. Kemudian, dia bergegas keluar dari pintu. Dia segera pergi dengan para pelayan menunggu di pintu masuk, seolah-olah dia melarikan diri. Cucu Yan akhirnya tidak bisa menahan diri ketika dia melihatnya pergi dan berkata, ah Zhu, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah tahu bahwa Yu Zhao adalah kenapa kamu membuat mereka tidur bersama? Zuan tersenyum. Jangan bilang kamu merasa dia akan setuju. Cucu Yan tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa murong King He, yang berasal dari keluarga berpengaruh, tidak akan pernah setuju untuk tidur bersama sebelum menikah. Zuan kemudian menjelaskan, dengan cara ini, semakin sedikit orang yang akan curiga bahwa Yu Zhao melakukan cross-dressing. Di masa depan, murong King He akan menjadi pendukum terbesar itu. Cucu Yu Zhao tiba-tiba mengalami kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi aku masih menipunya. Bukankah dia akan membenciku di masa depan setelah dia mengetahui kebenarannya? Zuan berpikir dalam hati, mungkinkah cinta benar-benar membuat seseorang dewasa lebih awal? Cucu Yan berkata, memang, kami benar-benar mengecewakan King He di sini. Itu sebabnya, ah Zhu, bisakah kamu membantunya dengan masalah ini? Kalau tidak, kita akan merasa terlalu bersalah. Zuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Itu hanya murong luo yang sepele, itu bukan masalah besar. Aku akan mencoba menyelamatkannya. Cucu Yan menghela nafas lega. Dia memberinya tatapan hangat. Ah Zhu, kamu benar-benar hebat. Cuyu Zhao tanpa sadar memeluk dirinya sendiri. Ah, kalian sangat kelise. Terserah, aku tidak akan tinggal di sini dan mengganggu kalian berdua lagi. Saya akan tidur. Tapi, bisakah kalian berdua tidak membuat banyak kebisingan di malam hari? Dia takut dia akan dipukuli lagi, dan lari sambil cekikikan. Cucu Yan malu dan panik. Ini semua salahmu bahwa dia mengolok-olokku setiap saat. Aku akan memberinya pukulan yang bagus besok untuk membalas dendam untukmu. Zuan terkeke, lalu membawanya ke dalam pelukannya. Cucu Yan mendengus. Kau hanya ingin mengambil keuntungan darinya. Wajah Zuan menjadi kaku. Bagaimana Anda bisa meragukan integritas suami Anda seperti ini? Suamimu akan menghukumu dengan hukum klan. Hukum klan apa? Mata Cucu Yan yang biasanya dingin menjadi berkabut. Ada senyum hangat yang menggantung dari bibirnya juga. Hukuman cambuk. Zuan mendekat ke telinganya, lalu dengan lembut mencium daun telinganya yang sedingin es dan halus. Seluruh tubuh Cucu Yan bergetar. Kemudian, tubuhnya melunak. Orang ini, dia selalu menyentuh bagian paling sensitifku. Dewi sedingin es telah sepenuhnya mencair dan jatuh ke dunia manusia. Keesokan paginya, Zuan menuju ke istana kekaisaran dengan perasaan segar. Cucu Yan adalah seorang gadis yang dingin di luar, tapi hangat di dalam. Semua orang berpikir bahwa dia adalah wanita yang cakep yang mendorong pria jauh, karena dia memiliki reputasi sebagai orang yang mengatur urusan kelancu. Dia adalah satu-satunya yang tahu jenis kelembutan apa yang ada di bawah cangkang keras itu. Dia sebenarnya memiliki hati seorang gadis muda, dan dia penuh dengan segala macam fantasi romantis. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terobsesi dengan novel Dominiring Sword Immortal. Senyum hangat muncul di wajah Zuan ketika dia mengingat malam sebelumnya. Hah, mengapa jalanan begitu kosong hari ini? Apakah semua orang masih di tempat tidur? Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jalan-jalan yang awalnya ramai sekarang malah menjadi suram. Sementara dia agak bingung, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia melihat seberkas cahaya gelap terbang ke arahnya dari sudut matanya. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Sayangnya, cahaya gelap itu terlalu cepat. Itu jauh lebih cepat daripada penyergapan Dark Elf yang dia hadapi dalam perjalanan ke ibu kota. Meski begitu, dengan kultifasinya saat ini, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia hanya akan dibiarkan dalam keadaan sedikit menyesal. Namun, saat dia menghindar, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Meskipun dia dengan cepat pulih, kilatan cahaya gelap itu sudah tiba di depannya pada saat itu juga. Baru sekarang dia melihat bahwa itu adalah anak panah besar. Tidak, itu berkali-kali lipat lebih tebal dari anak panah. Itu setebal lengan pria dewasa. Sebuah panah pengepungan, kata-kata itu muncul di benak Zuan. Dia tidak tahu mengapa senjata militer skala besar seperti itu akan muncul di sini. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindari pukulan di area vitalnya. Tetap saja, baut panah besar itu menancap tepat di sisi kanan dadanya. Ledakan. Kekuatan yang menyerang pada saat itu terasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta api yang melaju kencang. Dia dihempaskan kembali oleh kekuatan yang luar biasa dan dipaku ke dinding di dekatnya. Huff, ku dengar orang ini sangat luar biasa. Bukankah dia masih mudah dikalahkan oleh panah pengepungan? Cepat dan bongkar panah pengepungan, kita tidak bisa meninggalkan informasi apapun. Kalian, pergi dan singkirkan kepalanya. Petik 2. Hah, orang itu benar-benar kokoh. Jika itu adalah kultifator normal, setengah dari tubuh mereka akan hancur berantakan. Petik 2. Suara-suara berbicara satu demi satu. Zuan tidak membuka matanya, dan malah menggunakan lencana batu giyok untuk mengamati sekelilingnya melalui burung-burung kecil di pepohonan. Ada lubang di lantai dua dari kediaman terdekat, di dalamnya ada panah besar. Beberapa individu berpakaian hitam bergerak di sebelahnya. Beberapa tetap di belakang dan dengan cepat membongkar busur, sementara dua orang berpakaian hitam lainnya bergegas ke Zuan dengan pisau di tangan. Zuan mengerutkan kening. Kekuatan serangan itu terlalu besar. Baut panah pengepungan itu khususnya memiliki semua jenis rune yang terukir di atasnya. Untungnya, dia telah menjalani penyempurnaan sutra asal primordial, jadi tubuhnya sangat tangguh. Tubuhnya tidak meledak di bawah dampak, dan dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Tetapi meskipun dia masih hidup, dampak besar telah merusak meridiannya. Dia masih membutuhkan sekitar selusin detik sebelum dia bisa bertarung lagi. Dalam situasi normal, jumlah waktu itu apa-apa. Sekarang, itu malah tampak sangat panjang. Ketika dia melihat dua individu berpakaian hitam itu semakin dekat, Zuan tidak bisa diganggu dengan konsekuensinya lagi. Dia memutuskan untuk memanggil Daji. Adapun kecurigaan Zuxi Cixin dan yang lainnya, dia akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk menggunakan keyboard cam untuk memberinya waktu 10 detik itu. Dua individu berpakaian hitam tiba di sisi Zuan. Mereka mengangkat pisau di tangan mereka dan menebas lehernya. Tapi tiba-tiba, individu berpakaian hitam lain terbang. Tangan mereka melesat seperti kilat, menghantam dada pasangan itu. Kedua individu itu berteriak dengan sedih saat mereka terlempar ke belakang. Kamu siapa? Selusin sosok mengelilingi individu berpakaian hitam yang baru tiba. Mereka semua memiliki aura yang kuat, dan jelas semuanya ahli. Zuan sudah memulihkan kemampuan untuk bergerak. Dia diam-diam memeriksa individu berpakaian hitam yang berdiri di depannya. Meskipun orang ini berpakaian hitam, sosoknya anggun dan adil. Dia jelas seorang wanita. Bab 750, lapisan atas lapisan kecurigaan. Seorang wanita. Zuan bergumam, tertegun. Meskipun sosok itu bertopeng, lekuk tubuhnya yang indah masih menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang cantik. Dia benar-benar tidak tahu gadis mana yang akan terus bersembunyi seperti ini untuk menyelamatkannya. Yun Jianyu. Tapi itu tidak mungkin. Jika Master Sekte Iblis sendiri datang ke sini, dia bisa langsung meledakkan orang-orang ini berkeping-keping. Zuan tiba-tiba merasa penglihatannya kabur. Bangunan-bangunan yang familiar dan jalanan yang bersih menghilang. Lingkungan telah digantikan oleh halaman compang kemping. Kedai berisi panah pengepungan itu juga telah berubah menjadi reruntuhan yang compang kemping. Zuan telah dipaku ke dinding tanah dengan baut pengepungan itu, tapi sekarang, tembok itu juga hampir hancur total. Kenapa saya di sini? Bukankah aku sedang dalam perjalanan ke istana? Aku seharusnya sudah dekat dengan kaki kota kekaisaran. Pada saat itu, Zuan ngeri. Dia memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Dia telah ditembak jatuh oleh panah pengepungan itu karena kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Itulah mengapa gerakannya sedikit melambat untuk sesaat. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa mungkin seorang kultifator yang mahir dalam elemen spiritual yang telah menciptakan ilusi ini dan membawanya ke sini. Hah! Tunggu! Lalu, kenapa halaman ini terlihat begitu familiar? Dia melihat ladang yang sudah dikenalnya, roda pemintal, dan sejenisnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukankah ini rumah ibu dan adik laki-laki Sin Rui yang telah dia selidiki sebelumnya? Mengapa orang lain memutuskan untuk membawanya ke sini? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal seperti itu, karena beberapa individu berpakaian hitam melompat keluar dari bayang-bayang mengelilingi wanita misterius itu. Tiga di sana, lima di sana, tujuh di sana. Ada total lima belas orang berpakaian hitam. Dua dari mereka sudah tergeletak lesu di tanah. Hidup mereka sepertinya sudah diakhiri oleh wanita misterius itu. Tiga orang berdiri paling depan. Salah satunya adalah pria kekar dan kekar yang membawa palu, yang tampaknya fokus pada kekuatan kasar. Yang lain tinggi dan ramping, membawa tombak berumbai merah. Posturnya lurus seperti lembing, jadi dia sepertinya cukup ahli dengan senjatanya. Senjata orang ketiga itu unik, dia mengenakan cincin di setiap pergelangan tangan, satu emas, satu perak. Zuan lebih memperhatikan ketiganya karena, dilihat dari aura yang keluar dari mereka, kemungkinan besar mereka adalah ahli peringkat ketujuh. Namun, senjata mereka begitu istimewa, sepertinya tidak akan sulit untuk mengetahui identitas mereka melalui jaringan intelijen utusan bordir. Tentu saja, semua itu tergantung pada premis bahwa dia bisa kembali ke rumah bordir hidup-hidup terlebih dahulu. Tujuh pria berpakaian hitam yang tersisa memegang pedang yang bersinar, dan memiliki tatapan dingin dan tanpa emosi. Ekspresi mereka adalah ekspresi yang hanya bisa dimiliki oleh Dead One yang sering terlibat dalam pembantaian. Mereka tampak berada di sekitar peringkat ke-6. Selanjutnya, dilihat dari koordinasi mereka, mereka pasti menggunakan taktik formasi dan sejenisnya. Mengirim kekuatan yang begitu kuat, dan bahkan menyerangku dengan panah pengepungan. Orang-orang ini benar-benar menunjukkan rasa hormat yang besar kepadaku, bukan? Zuan berpikir mencela diri sendiri. Mungkin karena berita bahwa dia telah mengalahkan pewaris Rajaki, mereka tidak berani memandang rendah dia. Namun, orang-orang ini juga telah disesatkan oleh Zuan, mereka percaya bahwa beberapa ahli misterius telah membantunya, bukan bahwa dia telah memenangkan semuanya sendiri. Itulah mengapa mereka tidak menugaskan pembudidaya tingkat yang lebih tinggi. Hmm, tunggu, di mana pembudidaya elemen spiritual yang menciptakan ilusi itu. Zuan dengan cepat meminjam mata makhluk kecil di dekatnya. Sayangnya, sebagian besar dari mereka melarikan diri karena ketakutan setelah gangguan itu. Dia nyaris tidak berhasil mendapatkan beberapa burung kecil untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Sayangnya, masih banyak tempat yang tidak bisa dia lihat, jadi dia tidak bisa menemukan orang lain. Kamu siapa? Tanya ahli dengan cincin emas dan perak. Orang-orang berpakaian hitam lainnya memperhatikan wanita misterius itu dengan waspada. Wanita misterius itu tetap diam. Dia mengambil kesempatan untuk segera mengamati orang-orang di sekitarnya, mencari peluang bagus untuk menyerang. Pria dengan cincin itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memerintahkan, bunuh dia. Mayatnya adalah milikmu untuk dimainkan setelahnya. Tujuh peringkat ke-enam, kematian yang menggunakan pedang yang dikenakan di belakangnya tidak lagi tanpa emosi. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi galak dan penuh. Zuan terdiam. Dilihat dari betapa bersemangatnya para deduan itu, ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Apa-apaan, fetis menjijikan macam apa ini. Mereka sebenarnya suka bermain dengan mayat. Para korban kematian mengacungkan pedang mengilap di tangan mereka. Mereka bergegas ke wanita misterius itu dengan koordinasi yang sangat baik. Tiga ahli peringkat ketujuh menyaksikan dengan acuh-ta'acuh tanpa mengangkat jari. Apa yang tidak pernah dipahami Zuan ketika dia menonton TV adalah mengapa para penjahat selalu mengirim antek-antek mereka terlebih dahulu. Itu memberi karakter utama beberapa peluang untuk naik level dan menjadi lebih kuat. Bukankah situasinya akan mudah diselesaikan jika mereka menyerang protagonis itu sendiri sejak awal. Itu akan semudah memukul lalat. Tetapi setelah dia tiba di dunia kultivasi ini, dia menyadari bahwa untuk kultivator, kecuali jika benar-benar ada perbedaan besar dalam kultivasi, mudah untuk kalah karena kurangnya pengetahuan tentang kartu truf dan keterampilan pihak lain. Dengan menyuruh bawahannya menguji musuh terlebih dahulu, seseorang akan jauh lebih siap. Adapun kehidupan bawahan, yah, itu adalah kesalahan mereka karena menjadi bawahan. Saat para pria Deduan menyerang, wanita misterius itu menghindar dengan anggun. Kemudian, dia memukul bilah yang ada di tengah, mengirimkannya ke area vital dadanya. Zuan mengangguk setuju, baik dalam hal kultivasi atau pengalaman bertarung, dia adalah yang terbaik. Manakah dari gadis-gadis yang dia kenal yang memiliki kemampuan bertarung dan kemampuan sembunyi-sembunyi di level ini? Tepat saat wanita itu akan mengurus kematian lainnya, dua bila tiba-tiba melesat keluar dari bawah lengannya. Satu ditujukan ke perutnya, sementara yang lain terbang ke arah kakinya. Kedua bila telah ditembakkan dari sudut yang rumit. Orang-orang ini jelas terampil dalam pertempuran terkoordinasi dan bisa melindungi rekan-rekan mereka dengan serangan mereka. Tetap saja, wanita misterius itu sepertinya sudah mengantisipasi itu dan tidak panik sama sekali. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke langit, di mana formasi mereka paling lemah. Tepat saat telapak tangannya hendak menghancurkan beberapa tengkorak orang menjadi berkeping-keping, dua pria di belakang tiba-tiba mengangkat perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Wanita misterius itu mengerutkan kening, tetapi akhirnya masih memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Kedua perisai berkedip dengan rune. Mereka jelas barang berkualitas tinggi dari militer. Namun, mereka hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa saat. Meskipun wanita misterius itu terlihat halus dan ramping, serangan telapak tangannya benar-benar sangat kuat. Kematian yang dikenakan mengerang saat darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Tiga ahli yang sedang menonton bertukar pandang. Mereka bisa merasakan keseriusan di mata satu sama lain. Kultivasi wanita misterius itu sebenarnya setinggi ini. Kuncinya adalah mereka tidak tahu siapa dia. Mengapa dia mengganggu rencana mereka? Wanita misterius itu tiba-tiba bergegas ke langit. Ternyata, begitu perisai itu hancur, para deduan tiba-tiba menembakkan busur silang yang terpasang di pergelangan tangan mereka. Busur tingkat militer ini memiliki runeh khusus yang diukir pada mereka, dan kekuatan mereka dari dekat bukanlah hal yang bisa dicemoh. Bahkan dia tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Wanita itu mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu jahat. Karena itu, dia menyerah pada rencananya dan malah bergegas ke sisi Zuan. Dia menyegel luka di dadanya, menarik keluar baut panah raksasa dan bertanya, Ah Zuu, kamu baik-baik saja. Itu dia, Zuan tergerak. Ketika dia mencium aroma familiarnya dan mendengar suaranya yang merdu dan lembut, dia akhirnya menyadari siapa dia. Ini adalah istri Raja Wu yang sebelumnya menghabiskan malam bersamanya, Yun Yu King. Siapa orang-orang yang menginginkan aku mati? Kenapa dia ada di ibu kota? Juga, mengapa dia muncul dengan waktu yang sangat tepat? Zuan memiliki banyak pertanyaan. Lebih jauh lagi, dia ingin memberikan kejutan yang menyenangkan bagi ahli elemen spiritual yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Itu sebabnya dia pura-pura tidak sadar dan tidak membalasnya. Ah Su, jangan menakutiku seperti itu. Suara Yun Yu King bergetar saat melihat Yun Yu King tidak menjawab. Tangannya yang putih bersih dengan lembut membelai lukanya. Cahaya ungu samar bersinar dari mereka, membantu Zuan sembuh dari cederanya yang mengerikan. Hentikan dia. Pria pendek dan kekar dengan palu besar itu menggonggong, setelah melihat betapa kuatnya wanita itu. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia bergegas keluar, betisnya yang tebal dan kokoh bahkan membuat tanah terbelah di bawah kakinya. Kemudian, dia mengacungkan palu raksasa di tangannya. Tetapi bahkan sebelum dia tiba, embusan angin yang mengerikan menyapu dirinya. Sebuah roda berputar di dekatnya terlempar ke samping dan hancur berkeping-keping. Namun, jika palu itu mengenai Zuan dan Yun Yu King, tubuh mereka akan hancur seketika. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!